Sudah dibuka oleh Pak Hatta dan sudah diarahkan, kemudian berikutnya ke acara inti kita adalah dari pamparan dari narasumber kita. Itu yang kami awali dengan menginformasikan dari profil dari beliau-beliau ini. Mohon izin untuk share screen. Terima kasih. Untuk yang share screen, itu nanti kita hanya bapak dari narasumber, nanti kalau misalnya membentukkan share screen, nanti bisa kontak kepada saya untuk nanti disettingkan. Kemudian nanti untuk, apa namanya, ada daftar hadir, nanti mohon untuk masih disiapkan dari tim kami, nanti untuk mendapatkan dari e-certifikat. Untuk itu yang pertama dari profil dari pembicara kita, Pak Dukul Ramey Adi. Kami sahabat terlebih dahulu. Selamat pagi, Bapak. Pak Dukul Ramey Adi. Jadi beliau sekarang sebagai staf alimenteri bidang sosio-antropologi dari Kementerian Koordinator bidang marim dan organisasi. Terima kasih sebelumnya Kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beliau memperoleh kelelis S1 di ITB, Geofisika. Ini basicnya Geofisika. Kemudian untuk paskanya, image processing di UI dan melanjutkan S3 di bidang geometrika ITS. Kemudian bidang keilmuannya mencakup bidang kebijakan, kelautan, perubahan iklim, resiliensi pesisir, konservasi laut, perikanan nesari, sistem sosial ekologi, pembangunan ekonomi biru, kebudayaan maritim, pembangunan masyarakat inklusif pesisir, serta pembangunan kelautan. Ini luar biasa sekali sebenarnya. Kemudian belum aktif di beberapa program aliansi regional seperti SIGOS, EUC, URA, Academic Community, sebagai Direktur Indonesia Science Joint Center for Ocean and Climate, Priority Dormat 2019. Kemudian saat ini menjabat sebagai Presiden IMSV, Indonesian Marine and Research Socio-Economy Research Network. Kemudian yang terakhir belum jadi Ketua Dewan Pakar MAKN, Majlis Adat Kerajaan Nusantara. Luar biasa sekali. Selamat pagi Pak Deku Romeo. Selamat pagi. Maaf tadi agak putus ya. Iya Pak. Sambungan internet. Iya Pak. Pulsah habis. Iya Pak. Selamat pagi Pak. Kemudian berikutnya ingin kami sahabat, beliau adalah Dr. Blasio Suprapta, M. HUM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Iwan. Terima kasih. Iya Pak, ini kami telahkan dulu. Beliau namanya Dr. Blasio Suprapta, kemudian tempat tanggal lehernya di Klontogo. Mata Pemina, kemudian sekarang Likar Kepala, tugas tambahan, pengolah harian museum pembelajaran Universitas Negeri Malang. Kemudian berada dari jurusan sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Alamat beliau ini di Danau Penai, Kota Malang. Ini kalau ingin menghubungi beliau, Soma 1, 3, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 2. Kemudian di dalam pendidikannya, S1 ini di Arkeologi UGM, kemudian untuk paskanya Arkeologi UI, dan kemudian S2 di UGM. Mengajarnya perasarah sejarah Geogesori dan dasar-dasar arkeologi. Ini lalu bisa penelitian beliau dari 15 dan 45 judul penelitian. Kemudian berikutnya yang ketiga, Pak Amin. Selamat pagi, Pak Amin. Ya, makasih ya, Pak. Beliau, ini Pak Amin, Dr. Amin Dodo. Ini beliau salah satu S2 sama S3 di UGM. Sekarang dosen teknik geofisika ITS. Beliau penelitiannya banyak sekali tentang spesifatat geologi kebencanaan. Nah, sekarang Beliau ini memang menjadi pengagas dari pusat satu-satu pengagasan tentang masalah perdebatan ini. Baik, kira-kira itu Bapak dan Ibu semuanya, untuk itu untuk menyingkat acara. Langsung saja untuk pemateri yang pertama dari Pak Rameo. Silakan Bapak, mohon. Kami jurusir atau ini Pak? Kasian sendiri saja. Oh, baik Bapak. Masa lulusan ITS dibantu? Saya saja enggak. Waktu saya berapa menit ya? Oh, kira-kira-kira Tamparannya 30 menit gitu. Dari masing-masing, sehingga nanti abis itu diskusi. Mudah-mudahan enggak sampai sih. Bapak, Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan dulu. Saya Rameo, Tukul Rameo, sekarang seringnya di siapa? Tukram, gitu. Singkatan sebetulnya. Singkatan, Tukul Rameo, disingkat Tukram. Ya, bagus juga lah ya. Saya perkenalkan juga, saya ini lulusan ITS, Geomatika. Yang ternatangan, waktu saya disertasi, yang ternatangan buku disertasi saya, adik saya, Prof Adi. Jadi, saya ke ITS, minta ternatangan beliau itu. Pengalaman ya. Jadi, itu. Saya izin share screen ya, Bapak, Ibu sekalian. Minta izin, sebentar. Nah, ini dia. Saya mungkin perlu juga, sebelum memulai, saya dihubungi oleh Pak Amin, sebetulnya, yang tadi saya baru tahu bahwa beliau pengalaman adalah dosen tetap. Adalah saya dosen tetap. Padahal saya mau nanya, dosen tetap, Bapak tetap dosen? Oke, jadi, waktu itu beliau mengundang saya untuk ikut rundingan hari ini. Tapi, saya nggak punya bahan untuk pui, gitu. Tapi, kemudian saya menyampaikan, kami punya konsen di budaya bahari dan literasi maritim yang mungkin, dan ke depan memang memerlukan dukungan pusat-pusat unggulan. Oleh, ya, Pak Hatta, terima kasih kami sudah diundangkan. Jadi, mungkin Pak Kiai Musta'in pernah juga menyaksikan itu ya. Jadi, saya sedikit agak mengundang, sedikit mengulang. Oleh karena itu, saya kemudian, boleh nggak saya hanya share bahwa konsen kami adalah di budaya bahari dan literasi maritim? Nah, oh, nggak apa-apa, silakan ya. Sudah, saya share aja. Jadi, supaya, barangkali kami mungkin memulai dulu apa yang menjadi konsen kami, dan terakhir nanti, barangkali apa yang mungkin kami harapkan untuk dalam rangka dukungan. Itu, judul saya ini, Budaya Bahari dan literasi maritim. Saya membukanya dengan, ini kenapa saya ambil itu? Karena di beberapa tahun ketika saya gabung dengan Kementerian Koordinator Maritim, untuk yang pertama kali saya jumpai adalah ini, ketika kuliner mencari bumbu ini, bahwa ternyata anak-anak milenial itu sudah mulai banyak yang tertarik di gastronomi, ilmu gastronomi. Tetapi, sampai dengan saat ini, kalau boleh saya cerita, ilmu gastronomi, ilmu dasarnya tetap mengambil ilmu-ilmu dari Barat. Biasanya ilmu-ilmu gastronomi, atau ilmu-ilmu kuliner dari Perancis, Itali, Amerika. Nah, sementara bumbu-bumbu kita yang kaya, yang sempat kita juga dikuasai, atau diatur oleh bangsa lain, itu kara-kara bumbu ini. Itu hanya sebagai, apa namanya ya, sebagai pemanis saja, apa namanya, untuk rasa-rasa, cita rasa saja. Tetapi, konsep gastronominya itu masih menggunakan mereka. Nah, sebetulnya mereka ingin tertarik bahwa ketika itu, bagaimana kalau gastronomi Nusantara lah yang harus dibesarkan gitu. Nah, di situ kemudian ternyata tidak gampang mendapatkan pengetahuan. Di mana pengetahuan itu ada tentang gastronomi Nusantara. Kecuali hanya sebagai perasa-perasa itu. Nah, inilah kemudian, mungkin ini yang kemudian, ah, kalau gitu memang harus dimulai. Apalagi, mungkin Ibu Bapak sekalian tahu bahwa lima tahun ke depan ini diharapkan salah satu ekonomi kreatif yang paling banyak mendukung PDB Indonesia, yaitu kuliner, ingin dijadikan sebagai ujung tombak untuk transformasi ekonomi. Dari bahan mentah menjadi nilai tambah. Nah, ini tentu kita butuh pengetahuan-pengetahuan ilmu-ilmu tentang gastronomi. Itu yang melatar belakang ini sebagai pinang sirih ya. Tapi bukan itu saja. Kita lihat ini, Thanos. Pada akhirnya kan semua kecanggian barat itu memperebutkan batu haki. yang dianggap sebagai batu yang bertuah. Itu konsep dari mana? Kalau bukan konsep dari timur. Ya kan? Bahwa batu ternyata menyimpan kekuatan. Dari mana? Dan ternyata itu sudah lama dipelajari oleh teman-teman. Yang kemudian dikenal kalau di bidang elektro, itu adalah energi skalar. Energi yang nggak punya arah. Itu mungkin akumulasi dari energi-energi elektromagnetik yang berada di kita. Yang secara alamiah bisa ketrap di benda. Batu, mungkin di sebuah kuah, atau apa. Nah, ini yang sebelah kanan itu adalah sejarah bagaimana pengembangan orang yang kemudian mempelajari tentang elektron untuk trade. Dan ternyata bisa. Dan ternyata bisa, yang sekarang ini, yang dibawa itu banyak sekali kita sekarang di toko-toko marketplace digital itu yang menawarkan tentang gelang kesehatan, kalung kesehatan, cincin kesehatan, semua. Banyak. Dan itu pada dasarnya adalah benda-benda yang secara sengaja ternyata bisa. Di Indonesia ada beberapa pakar dan sudah ada beberapa produk untuk produk-produk yang nge-trap energi skalar. Salah satunya ada di Institut IDL di Toba, sebetulnya alumni elektro, ITB. Dan mungkin di ITB juga ada. Saya nggak tahu apakah di ITS juga ada. Karena ini adalah sebuah sebetulnya ilmu lama. Namun demikian, Barat sendiri tidak serta-merta mengatakan selesai. Karena iya betul, mereka sudah bisa nge-trap, tapi dengan alat. Sementara, nenek moyang kita pernah memiliki ilmu nge-trap energi skalar tanpa alat. Yaitu di ujung, di gaman, di senjata, di keris, dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian mereka mulai memandang ke timur. Memandang ke timur. Nah, inilah yang sebetulnya, kalau kita tidak mau mengelola ilmu kita sendiri, mereka lah yang akan datang untuk mengelola ilmu kita. Nah, ini yang sebetulnya kalau bisa, kenapa tidak kita? Dalam bentuk seperti tadi ada, kita punya pusat-pusat unggulan yang menggali kembali, yang saya katakan membangkitkan batang terendam. Menggali kembali apa yang sudah kita punya. Dan banyak. Saya ingin bercerita satu lagi sebagai inang siri ini. Sempat beberapa tahun yang lalu, kawan-kawan dari Fasilkom UI itu mengadakan sebuah proyek penelitian yang namanya Tradisional Knowledge Management. Jadi, mengelola pengetahuan-pengetahuan tradisi di mana yang mereka percaya masih tersimpan banyak di orang per orang. Jadi, di paranormal, dukun, banyak sekali. Dan itu kemudian mereka melakukan pendekatan kepada mereka-mereka yang penjaga teknologi peradaban itu untuk diwancarai kalau boleh tahu barangkali punya apa namanya, punya pengetahuan yang tertulis dan sebagainya. Nah, sampai lah mereka ke Jirebon, dukun Paraji, beranak. Ternyata, dukun Paraji, beranak Jirebon memiliki dokumen, memiliki primbon, memiliki semacam kayak panduan, panduan SOP salah yang ditulis dalam bahasa Arab Kundul ya, biasa, tapi bahasa Jirebon. Nah, mereka cukup shock teman-teman Fasilkom ini dan lalu minta izin apakah boleh mendigitalkan buku tersebut. Dan dijanjikan boleh dan mereka kembali dalam waktu dua minggu, berjanji kembali dua minggu untuk scan semua lembar-perlembar dokumen tersebut. apa yang terjadi bahwa ketika mereka datang, buku tersebut sudah hilang. Dibeli oleh wisatawan asing. Nah, bayangkan teman-teman semua, ibu bapak sekalian, banyak kejadian sudah bahwa mereka datang dengan datang ke Indonesia dengan visa paling murah, yaitu visa wisatawan, tetapi pulang membawa pengetahuan. Kira-kira seperti itu. Nah, dan kita banyak sekali saya menjumpai di Sumanuk itu masih banyak manuskrip-manuskrip yang belum kita transliterasi. Dan di situ ada ilmu-ilmu pengobatan, ilmu-ilmu tentang macam-macam. Mungkin juga tentang teknologi, arsitektur, dan sebagainya. Nah, inilah yang sebetulnya. tapi, ini yang yang terjadi bahwa iya betul bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 1.300 lebih suku yang memiliki keanekaragaman, pasti setiap budaya menyimpan knowledge, menyimpan pengetahuan tradisi. Mungkin juga sudah dalam bentuk karifan lokal. Tapi yang kejadian adalah kalau kita berada di dunia laut, dunia maritim, dunianya Pak Kiai ini, ironinya bahwa semakin lama minat dan pemahaman yang saya bilang literasi itu, minat dan pemahaman ke laut semakin terkikis. Nah, di sini ada tidak kembali kita sebetulnya, tetapi terutama di kita. Nah, ini ada laporan sebelah kanan itu bahwa laporan yang mengatakan bahwa baru ada gap antara pengetahuan kita di laut, literasi kita terhadap laut. Yang dimana bahwa 99% habitat itu masih belum apa masih lack of knowledge. Kemudian hanya 5% ocean floor kita sudah dipetakan. Dan macam-macam ini sangat miris. Apalagi untuk Indonesia karena kita kan berkali-kali pemerintahan negara ini mengatakan laut adalah masa depan kita. Kita harus mengeksploitasi laut karena sumber daya laut itulah sumber daya yang masih belum di awal. Tapi bagaimana mungkin itu terjadi kalau literasi kita literasi dalam hal ini adalah pemahaman, tingkat pemahaman dan minat anak bangsa ke untuk hal-hal yang terkait dengan laut, kelautan, dan kemaritiman itu rendah. Nah inilah kemudian kenapa kemudian kami ini yang menjadi konsen kami bahwa betul kita kaya budaya, kita kaya pengetahuan, tapi saat ini literasi kita rendah. Nah ini juga sama, ini saya nggak akan cerita banyak karena ini urusan bencana apa ya yang kemarin Pak Amin dan teman-teman menanyakan hampir 10 ribu tahun kita hidup di wilayah seperti ini, kenapa kalau ada bencana kita pakai ilmuwan orang barat, apa benar kita nggak punya sama sekali pengetahuan untuk menghadapi kebencanaan di wilayah kita sendiri gitu ya. Nah kemudian ini juga sampai-sampai ada teman-teman membuat apa melayangkan surat terbuka pentingnya literasi tanpa itu sudah lah kita nggak usah ngomong apa-apa banyak hal yang direncana tapi basisnya literasi saat ini tidak pernah dibicarakan bagaimana membangunnya kemudian ekosistem literasi sendiri bagaimana dibangunnya. Nah ini saya yang kedua sekarang mudah-mudahan agak lebih cepat lagi nah terkait dengan kenapa saya bilang sastra ternyata saya menemukan bahwa sastra itu sebetulnya bukan salah satu bentuk apa namanya ini bahasa ya tapi sastra itu di zaman dulu adalah pengetahuan banyak sekali buku-buku pengetahuan kita itu selalu diawali dengan sastra termasuk pengetahuan sastra jendera hayu ningrat itu pangruwating diu itu adalah sebuah pengetahuan bagaimana kalau semacam meningkatkan keimanan dan sebagainya banyak sekali ilmu-ilmu kita itu termasuk kitab yang undang-undang majapahit itu kalau nggak salah juga punya adalah sastra gitu ya dan juga centini nah ini salah satunya kenapa tadi itu bahwa saat ini yang paling tidak mendapat atau masih belum mendapat berurut adalah terkait dengan bahari padahal kita hidup bersama bahari itu konon sejak 8 ribu tahun sebelum masehi dan itulah yang kemudian membuat kita banyak memiliki pengetahuan-pengetahuan yang harusnya salah satu contohnya adalah ini tertuang di Borobudur bagaimana kekayaan bakau dan kawasan bakau itu semua tergambar sangat apa ya akurat di artefak Borobudur dan ini ada teman-teman dari LIPI dari etnobiologi itu mencoba untuk kembali membangkitkan keilmuan-keilmuan kita yang mungkin ada catatan-catatan bahwa Borobudur itu betul adalah candi tapi sebetulnya itu juga kamus ya pengetahuan kita banyak tertuang di situ yang salah satunya adalah kemudian mereka berhasil menjadikan kedondong hutan itu sebagai apa ya mereka sudah berhasil menemukan salah satu inovasi kedondong hutan sebagai obat untuk diabetes melitus kemarin kita juga mendengar bahwa Thailand dengan beraninya mengatakan bahwa Sambiloto secara resmi dinyatakan sebagai obat COVID sementara kita masih juga belum bisa menerima kenapa mungkin narasi kita masih kurang belum ada dukungan-dukungan dari IPTEC-IPTEC yang formal dari pendidikan formal nah inilah yang barangkali dan banyak lagi itu yang seperti ini satu lagi sebetulnya adalah terkait dengan masalah pengelolaan perikanan atau mungkin ada hal-hal yang kemudian apa ya konservasi tentang perikanan ternyata banyak sekali candi-candi kita itu sudah menyimpan ilmu-ilmu bagaimana kita berinteraksi mengkonservasi itu ini juga kemudian menghilhami kawan-kawan Ludruk ITB salah satunya itu kemudian tugas akhirnya dan ini sudah lulus mau di S3 bagaimana kita memiliki sebetulnya pengetahuan-pengetahuan bagaimana berhubungan yang bisa dituangkan nantinya dalam konservasi tool-tool conservation gitu bagaimana kita dengan ikan terutama ikan-kanan yang langka dan dilindungi ini juga sebetulnya kita ada simpanan-simpanan itu oleh karena itu mungkin pesannya teman kita ini si siapa namanya si Darmawan peneliti-peneliti laut sering-seringlah kecandi gitu ya setelah dia menemukan banyak hal terkait dengan catatan-catatnya di candi ini yang lainnya bahwa kalau mungkin kawan-kawan dari yang saya mungkin ada banyak yang di kelautan berikanan dan kemaritiman kalau yang lainnya saya yakin teman-teman nanti dari pembicara yang lain atau kawan-kawan dari ITS bisa banyak seperti arsitektur sipil irigasi dan sebagainya nah ini kita punya kearifan bagaimana kita punya yang sekarang disebutnya open-close management system nah ini ketika menjadisasi dianggap musuh pembangunan nah ini ilmu kuno dan sebagainya ternyata ini sekarang diambil oleh peneliti-peneliti barat dijadikan sebagai semacam kayak approach pendekatan pengelolaan yang namanya EAFM ekosistem approach for fisheries management sebetulnya dari dari kearifan-kearifan atau pengetahuan-pengetahuan tradisi yang seperti ini yang banyak di kita ada sasi ada awik-awik ada panglima laut macam-macam punggawa dan sebagainya yang dimana kita sudah sadar betul dari dulu dan ini memang ada di borobudur juga bagaimana ketika orang melanggar itu hukumannya mati disini ada juga ada punishment nah itu yang kemudian sekarang kita setelah itu menjadi EAFM bahasa-bahasa company kita anggap sebagai obat padahal begitu kita lihat isinya sama jadi ini EAFM ekosistem approach for fisheries management ternyata itu banyak sekali mengajak mirip ada bukan mirip sama menurut kita nah ini loh saya pikir jangan-jangan mereka dulu datang juga dengan visa-wisatawan asing hanya visa-wisata datang ke sini kemudian pulang bawa knowledge mereka meramu mengembalikan obat untuk kita ini juga pengetahuan yang mestinya kita yang lead kita yang harusnya menjadi poros pengetahuan bukan kita belajar tentang ekosistem approach yang kita sudah dulu punya belajar ke negara-negara yang tidak banyak memiliki pengetahuan-pengetahuan seperti ini nah itu lalu seperti ini sekarang bahwa kita juga kaget juga bahwa ternyata agak tercatat bahwa itu konon katanya peninggalan air langga tercatat di Borobudur dan kemudian di Majapahit itu sudah ada tata keolah yang menguntungkan masyarakat nah sekarang sampai sekarang kita masih berkutat bagaimana pegaraman rakyat ini sampai sekarang belum dianggap belum menuntungkan masyarakat banyak sekali penekatan-penekatan yang terutama penekatan yang basisnya adalah ilmu pengetahuan yang basisnya ya dari saudara-saudara kita di Barat ya nah kenapa kita gak mulai merajut kembali barangkali ada hal-hal yang mungkut dulu gimana cara itunya ya nah ini juga sama dan kemudian juga aplikasinya aplikasinya itu kita sering menang di Perancis itu gara-gara garam artisanal ini tapi di sini sendiri kita malah agak terbelenggu malah banyak hujanan dari garam-garam luar seperti garam Himalayan dan sebagainya nah ini yang sebetulnya kenapa padahal di setiap titik kita itu memiliki produk-produk garam budaya nah nilai tambahnya ya di di impuritasnya itu di spesifiknya itu nah ini kan agak sedikit ada mengandung kesalahan kalau semua garam rakyat kemudian harus bersaing standar untuk industri sementara yang tadi itu kosong nah itu salah satunya ini tidak itu saja ibu bapak sekalian kita juga sebetulnya sudah punya konsep zoning apa zonasi pengelolaan zona baik di darat maupun di laut yang ini contohnya di K itu ternyata kita itu sudah membagi laut itu menjadi 2, 3, 4, 9 9 zona C secara turun-turun dan itu kemudian zona 1 untuk apa zona 2 untuk apa itu semua sudah nah ini kita jarang sekarang apalagi generasi milenial makanya generasi M milenial itu sejegar mungkinlah menjadi generasi M maritim nah karena ini banyak sekali konsep-konsep yang secara turun-turun dan sudah teruji dibanding zonasi-zonasi yang sekarang yang sebetulnya masih mencari mencari apa masih harus di tes showcase- showcase-nya itu ya nah ini juga tidak hanya komoditas tapi juga masalah kawasan masalah zoning zonasi itu juga sudah ada dan disitu ada tata kelola governance yang namanya community-based culture-based governance kenapa itu itu kan juga ilmu nah ini kita butuh butuh suatu suatu apa namanya kalau sekarang karena apa namanya sistem pendidikan kita itu ya berbasis pada sistem pendidikan formal mestinya sistem pendidikan formal pun juga perlu banyak meluangkan perhatian ke sini tidak fokus ke apa yang terjadi di luar ya tapi juga ada keseimbangan ini nah satu lagi adalah rumfius bapak ibu sekalian rumfius ini adalah seorang peneliti buta tapi dia membuat buku yang namanya Herbarium Amboniensis itu babonnya buku rempah sampai dengan saat ini dan penelitian dia di Ambon bagaimana mungkin seorang buta bisa secepat itu kemudian membuat buku kalau tidak dibantu oleh orang-orang lokal ini kecurigaan kita ya masuk kecurigaan Pak Hilmar Farid juga Fai Dirjen Kebudayaan nah ini kemudian yang dijadikan sebagai ladang untuk inovasi-inovasi berbasis rempah seperti sapun rempah kopi rempah kosmetik semua nah padahal ini kita masih memiliki banyak hal yang mungkin tidak tercatat di bukunya rumfius buku rumfius ini sekarang mahal dan ini nah ini kenapa tidak kemudian kita lanjutkan oke lah itu sudah tidak apa-apa yang sudah ada di situ kita kemudian kita lengkapi dengan yang masih terserak itulah kenapa saya memberikan judul di sini juga mengumpulkan yang terserak masih banyak yang belum dipukukan begitu ya nah kemudian masalah konsep-konsep tentang ini apa galastarian SDGs di Sunda saya yakin di Jawa di Bali ada sebuah konsep-konsep yang kemudian ternyata itu sekarang sangat inline dengan SDGs dimana SDGs itu tidak hanya memikirkan tentang sosial ekonomi benefit tetapi juga environment benefit di sini banyak sekali konsep-konsep kita salah satunya adalah patan jala bagaimana bagaimana manajemen air gitu ya dimana air itu dianggap air juga harus punya benefit artinya alam itu harus punya benefit environment mereka itu hidup gitu ya mereka hidup mereka layak untuk hidup tidak hanya manusia yang hidup itu konsep SDGs nah yang seperti ini pun konsep-konsep ini masih banyak yang gitu nah yang kemarin juga yang diskusi ITS kemarin saya juga catat ini masalah anjir bagaimana sebuah sistem pengelolaan sumber daya air ini untuk salah satunya juga ternyata menurut Pak Mas Dhani juga selain untuk pengelolaan air juga mencegah banjir sementara ini kita mengadop yang sistem folder dari Belanda padahal kita punya itu nah yang lainnya juga kalau kita bicara tentang bahwa seni apalagi tradisionalnya seni itu banyak sekali sekarang mulai nah ini yang tadi disampaikan Mas Harta inovasi-inovasi digital itu barangkali perlu ini salah satunya adalah Rakatau si Triutami dan teman-temannya mulai menggali mereka mempelototin semua artefak candi itu untuk mendapatkan inspirasi itu itu beberapa yang apa namanya ya yang kenapa kita dan kalau kita bilang itu potensinya luar biasa tapi kembali lagi bahwa kita butuh sebuah dukungan untuk itu kemudian sesegera mungkin menjadi literasi nah inilah yang kemudian apalagi divisi 2045 Bapenas itu sudah deep untuk sementara ini belum final juga bahwa pusat peradaban nanti melihat laut laut sebagai pusat paradigma laut lah yang akan menjadi pusat peradaban bagaimana mungkin menjadi pusat peradaban kalau kita membiarkan literasi tentang laut kelautan kemaritima semakin lama semakin hilang padahal kita punya luar biasa untuk itulah ibu bapak sekalian kami kemudian mencoba di dalam kebijakan kelawatan Indonesia itu pilar 6 kita isi dalam sebuah agenda nasional yang namanya program utama kebijakan budaya bahari dimulai dari osean literasi itu pada intinya adalah membangun kembali literasi-literasi laut kita termasuk budaya dan pada ujungnya menjadi basis-basis inovasi nah kemudian kami sudah berhasil memasukkan ke dalam rpcmn 2020-2024 yaitu di dalam agenda agenda nasional pemajuan kebudayaan dan revolusi mental disitu ada program prioritas yang namanya pengembangan budaya bahari dan literasi maritim nah kami sayangnya ketika sudah masuk situ lembaga-lembaga banyak yang berubah sehingga lembaga-lembaga literasi ini hampir berubah dan ada banyak yang dihapus termasuk di kantor kami nah ini saya pikir memang kelihatannya sebuah ekosistem yang harus kita bangun untuk mengawal program prioritas ini ekosistem literasi budaya bahari dan literasi itu dan kalau kita bicara ekosistem tentu core-nya adalah perguruan tinggi nah itu kemudian secara terpisah sebetulnya kemudian ada upaya-upaya dari pemerintah untuk supaya melindungi bahwa semua itu itu harus dijadikan semua budaya-budaya kearifan lokal pun tradisi dan apapun namanya itu harus menjadi sebuah kekayaan intelektual komunal yang namanya KAIKA dan itu negara yang harus melindungi nah ini ya ini sudah sudah ada undang-undangnya sudah ada BP-nya sudah ada perpresnya dan ini ini dari DJKI yang akan mengawal ini adalah apa namanya Kementerian Kumham Kumham namun demikian mereka masih kesulitan untuk mulai memulai dengan mendatabiskan pengetahuan-pengetahuan tradisi yang akan menjadi intelektual komunal itu bisa berbentuk ekspresi budaya tradisi EPT pengetahuan tradisional PT indikasi geografis IG atau sumber daya genetik SDG nah ini inilah yang tidak di apa negara pemerintah harus melindungi karena ini bukan urusannya perusahaan atau personal tapi ini adalah komunal itu untuk itu kemudian ditambah lagi bahwa kalau ibu bapak perhatikan ujung tombak transformasi yang dikagas oleh Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin untuk 5 tahun ini adalah ekonomi kreatif dimana ekonomi kreatif itu sebetulnya pasti adalah budaya dimana bisa dilatih disini bahwa kuliner nomor 1 mungkin saya bisa cerita bahwa dari ekonomi kreatif ini pemerintah menginginkan sampai dengan tahun 2024 itu ada kontribusi 2.000 triliun dari 1.000 triliun di 2019 1.000 triliun sementara sektor-sektor tradisional kita bilang sektor-sektor tua seperti KKP pertanian itu masih berkutat di 400-500 triliun sementara sekarang ekonomi kreatif itu sudah 1.000 triliun dan akan 2.000 triliun nah 60% dari itu adalah kuliner kemudian disusul oleh batik pastra dan kemudian kria nah tapi tentu masih ada yang lain yang bisa mungkin kita usung gitu ya nah untuk itulah ini mungkin kalau nggak salah ini yang terakhir bahwa saya ingin mengingatkan bahwa tahun 2018 Dirjen Kementerian Kemendiput menggelar namanya KKI juga Kongres Kebudayaan Indonesia yang salah satunya menghasilkan sebuah resolusi 4 yang berbunyi membangun pusat inovasi yang mempertemukan kemojian teknologi dengan warisan budaya di setiap daerah melalui sinergi antar pelaku penggerakan ekonomi dan memanfaatkan kekayaan budaya dalam rangka meningkatkan sejarah masyarakat nah ini yang saya sebut sebagai blended knowledge gitu ya bauran pengetahuan kita tidak mungkin hanya berkaca dan bercermin di pengetahuan tradisi tapi kita harus tetap memadukan seperti tadi disampaikan oleh Pak Hatta ya tadi bahwa kita nah ini harus ini mandat ini mustinya pemerintah kemudian memiliki mandat untuk memperbanyak membangun pusat-pusat inovasi nah tentu pusat inovasi ini gak mungkin kalau tidak ada dukungan dari pergolongan tinggi barangkali inilah yang bisa menjadi basis atau dasar untuk pendirian salah satunya adalah pusat unggulan IPTEC yang nanti punya fokus kepada ilmu-ilmu peradaban yang menurut kami masih banyak sekali saya yang tadi saya sampaikan hanya sekelumit saja yang mungkin saya tahu yang sekarang ini menjadi konsen kami di kemarinan kelautan dan berikanan dan barangkali teman-teman nanti bisa memperkaya jadi ini mandat Pak pusat inovasi teman-teman tidak mungkin kalau pusat inovasi tidak cukup oleh pusat IPTEC pusat inovasi IPTEC nah inilah yang kemudian memiliki keseriusan fokus kepada membangun kembali warisan-warisan kita peradaban melalui blended knowledge ini bauran pengetahuan memadukan mempertemukan kemajuan teknologi dan warisan budaya saya kira untuk sementara itu terima kasih kurang lebihnya mudah-mudahan tidak terlalu banyak mencinta waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semoga pembantu walaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih dari Pak Rameo atas materi yang ditamparkan semuanya luar biasa banyak yang hal menarik yang disampaikan kepada mereka ternyata untuk generasi kita itu menjadi sangat penting baik kalau Ibu kita terlebih dahulu berarti kita lanjutkan yang kedua selamat pagi Bapak selamat pagi Mas Iwan bisa ini Pak langsung kiranya 30 menit Pak ya oh ya mudah-mudahan tolong Mas Iwan PPT-nya di screen karena kami ada di desa hari ini di Kulon Progo ya Bapak terima kasih pada Bapak Doktor Dukul Romeo Ardi atau Pak Tukram yang telah memaparkan teknologi kemaritiman sangat bagus dan aplikasinya maturun Pak Amin Widodo Halo bisa didengar kami bertemu dengan Pak Amin Widodo saat kami berbicara pada seminar Sandayaning Kalamacapait kemudian berkembang menjadi pertemuan yang sangat menarik dan kami sangat antusias diajak Pak Amin untuk berbicara pada hari ini kaitannya dengan pengembangan teknologi IPTEC Nusantara nah kemudian kami menyesuaikan dengan pembicara pertama yaitu Bapak Doktor Dukul Romeo Ardi kami kemudian mengambil salah satu hasil penelitian kami yaitu teknologi situs penempatan situs sisus kota dan pelabuhan yang ada di pantai barat Kalimantan barat dan itu kami batasi pada masa Hindu-Buddha abad ke-13 sampai ke-14 Masehi yang terkait dengan istilah Nusa Antara jadi Nusa Antara itu sebetulnya ditemukan pada saat Kertanegara menjadi raja Nusa Antara artinya dua daerah yang bergabung menjadi satu nah ini dan kami slide ya slide selanjutnya Mas Jan nah pada slide selanjutnya ini kami bergulat pada sejarah dan arkeologi dan kemudian yang menjadi permasalahan kami adalah mengenai teknologi itu jadi kalau kita bicara tentang arkeologi Hindu-Buddha maka yang kita temui ya perilaku masa lalu berdasarkan temuan-temuan tinggalan arkeologi pada masa Hindu-Buddha abad ke-13 sampai 14 Masehi nah kemudian baru kita setelah menemukan data-data baru bisa bicara teknologi tetapi sering kita terputus karena tidak bisa mengetahui teknologi itu bagaimana nah kebetulan pada hari ini kami diajak Pak Amin Midodo untuk mengembangkan itu dan kami sangat antusias dan kami akan mendukung apa yang akan digagas Pak Amin untuk menumbuhkan khususnya teknologi masa lalu yang berkaitan dengan peradaban Nusantara nah dari situ selanjut slide selanjutnya ya slide selanjutnya Mas Yon nah ini beberapa kerja kita biasanya kami disebut arkeologi jadi kita bekerja dari survei kemudian penggalian kemudian menemukan artepak nah kaitannya dengan bahasan pada hari ini kenapa saya memilih pantai barat itu di dalam negara kertagama negara negara kertagama yaitu pupuk 13 dan 14 ini banyak menyebutkan daerah-daerah yang telah menjadi teritorial dari masa kerajaan Singosari maupun dari masa Majapahit nah pada masa Singosari terkenal dengan Bakulapura atau disebut dengan ini Tanjung Pura yang sekarang kemudian next kemudian pada masa Majapahit ya pada masa Majapahit ini banyak daerah-daerah di pantai barat Kalimantan barat seperti ada Tanjung Negara Kapuas Katingan Sampit Kota Lingga Kota Waringin Sambas Lawai Kandangan Landa Samadang Tirem Sedu Barone Kala Dan Saludung Setelah Solot ini sehingga kami tertarik untuk meneliti di pantai barat Kalimantan Barat karena di luar Jawa satu-satunya sekarang candi yang ditemukan di Kalimantan Barat itu ada di Tanjung Pura seperti nampak pada peta ini jadi ini adalah wilayah kekuasaan dari Singosari 13 dan kemudian berkembang pada abad 14 pada masa Majapahit lanjut nah ini yang masa Majapahit jadi sangat banyak darah-darah yang menjadi teritorial kerajaan Majapahit dan kenapa demikian ini tidak lepas seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Tukram tadi terkait dengan budaya maritim pada abad 13 14 karena selat karimata pada waktu itu itu menjadi jalur perdagangan internasional sehingga Majapahit tidak mau ketinggalan untuk menguasai selat-selat itu dan wilayah-wilayah yang berada di pantai barat Kalimantan barat nah ini peta yang menjadi wilayah kekuasaan Majapahit di Kalimantan next peta Kalimantan nah ini jadi ada separoh dari wilayah Kalimantan terutama yang berada di dekat selat Karimata itu hampir semuanya pantai barat menjadi kekuasaan Majapahit pada waktu itu nah kemudian termasalahnya bagaimana menempatkan tempat-tempat kota maupun pelabuhan yang dikuasai oleh kerajaan Majapahit itu nah sehingga kami melakukan penelitian salah satunya di Tanjung Pura yaitu di Ketapang yang disitu ditemukan sebuah candi negeri baru abad ke-14 kemudian juga ditemukan penelitian Islam pada abad-abad ke-15 nah dari situ kami berkaca berkaca penelitian di Banjarmasin dan mengunjungi situs di Tanjung Pura next nah ini penelitian kami ya ada di Sungai Mat yang kota ini bisa dikaitkan dan pupuh ke empat belas negara kertagama yang berkaitan dengan Tanjung Puri atau Tanjung Pura dan setelah kami teliti disitu berada di Sungai Matan ya Matan next nah kemudian disitu bisa dilihat penempatan situs negeri baru itu atau yang ada candinya itu berada di titik pertemuan dua sungai yaitu Sungai Kuala Panjang Kuala Pendek dan itu di dalam Kamus Basar Caguno disebut dengan istilah Supit Urang Supit Urang itu artinya titik pertemuan dua sungai nah ini yang menjadi teknologinya jadi pertama-tama di dalam menempatkan kota pelabuhan dan kota-kota lain itu berdekatan dengan sungai kalau bisa ada di titik pertemuan dua sungai yang di dalam tradisi oral atau literasi Jawa itu disebut dengan Supit Urang nah nah ini data penelitian yang di kemukakan ya jadi berada di sungai Matan dan anehnya di situ candi itu berada di tepi sungai pada area rawa-rawa nah yang yang menjadi permasalahan sekarang adalah apa benar di dalam mendirikan bangunan suci yang ada di ketapang itu atau di Tanjung Pura itu berada di tanah rawa-rawa sedangkan dalam kitab silpa prakarsa itu disebutkan bahwa ada tiga jenis tanah di dalam memilih suatu bangunan nah ini ada di dalam kitab silpa prakarsa yaitu ada jenis tanah Brahmana itu tanah kelas satu tanah kesatria tanah waisya kemudian tanah sudra nah tanah Brahmana dan kesatria ini yang menjadi prioritas penelitian pada di negeri baru karena bagaimana juga pendirian candi dan kota itu tidak terlepas dari tanah Brahmana dan tanah kesatria next nah di dalam candi negeri baru yang ada di tepi sungai mantan itu ada tiga candi sama seperti di Jawa jadi candi candi itu ada tiga candi ada candi utama candi perwara dan setelah digali ingin diketahui betulkah candi itu didirikan di tepi rawa-rawa yang di dalam kitab silpasastra itu disebut tanah sudra nah next mas diwan pada kotak-kotak kalian next next lagi selanjutnya ini grade penggalian kotak-kotak untuk menguji apa betul penempatan situs di ketapang atau candi negeri baru itu ada di rawa-rawa atau yang dikategorikan sebagai tanah sudra nah setelah diteliti dari lapisan tanah jadi kebudayaan yang steril itu ada di 141,40 meter di 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 kitab silpa prakarsa itu berkaitan dengan tanah brahmana nah sehingga yang tanah sudra itu ada di paling atas nah dengan demikian teknologi penempatan situs-situs itu sudah sesuai dengan kitab silpa sastra next nah kemudian sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh kitab silpa sastra yaitu ada di titik pertemuan dua sungai yang disebut dalam tradisi oral Jawa kalau di Jawa Timur itu disebut dengan supit orang itu tadi ini yang maksud teknologinya jadi pertama harus mencari tanah brahmana yaitu tanah yang kelas satu untuk pendirian situs kemudian yang kedua harus memilih titik pertemuan dua sungai yang kita sebut dengan supiturang next nah ini teknologi supiturang yang di dalam Hindu-Buddha itu diaplikasikan di dalam pemilihan situs tetapi pada mataram Islam kuno supiturang itu dikembangkan sebagai teknologi strategi berperang jadi yang di tengah itu para prajurit yang kemudian di kanan kiri adalah para pengapit dan yang bagian tengah itu dari depan sampai belakang itu adalah anggota kerajaan dan ini bergerak untuk melumpuhkan musuh dan ini sudah dikaji oleh Raffles dalam bukunya History of Java dan justru ini belum ada kajian yang yang setara teknologi apa dan bagaimana supiturang itu dijelaskan nah sehingga perlu adanya kajian yang mendasar tentang teknologi supiturang kaitannya satu tadi penempatan situs penempatan pasukan dan beberapa yang lain dan ini perlu pengkajian lebih lanjut dan sekarang belum ada bukunya tentang supiturang ini yang ada cuma satu-satunya bukunya Raffles yaitu tentang supiturang itu pun belum lengkap dan ini sering dikembangkan oleh pasukan tentara kita untuk namanya strategi penyerangan musuh next nah ini adalah kita kembali kepada situs-situs di Tanjung Pura tadi jadi penempatan itu ada di Tanah Bramana kemudian supiturang kemudian berkaitan dengan Selat Karimata sehingga lokasi pelabuhan yang dikaitkan dengan pembicara pertama Pak Tumgram tadi itu memang berkait kita memang punya pengetahuan tentang pengetahuan bahari atau kelautan dimana pelabuhan-pelabuhan pada masa Hindu-Buddha itu memang sudah mempunyai pengetahuan yang sangat caheh pelabuhan harus ada di tepi sungai sungai itu tidak berharus deras kemudian ada delta yang bisa dipakai untuk penghalang laut dan kedua sungai itu terhubung dengan selat Karimata yaitu selat perdagangan dan kenapa di sungai paling awal itu karena untuk jalur jalur perdagangan dari laut ke daerah pedalaman dan kami sudah menelusuri sungai ini pawan ini adalah di bagian gulu itu ada situs-situs yang berhubungan dengan Hindu-Buddha kaitannya dengan masalah situs-situs ada prasasti ada pemukiman dan seterusnya kemudian setelah itu ditentukan oleh Hindu-Buddha kemudian dilanjutkan pada masa Islam dan ini menggunakan pengetahuan masa sebelumnya bahwa tanah Brahmana dan Ksatria ini cocok dipakai untuk pengembangan pemukiman pada masa Islam sehingga disitu ditemukan gaya-gaya nisan troloyo di Majapahit yang ada di Ketapang tetapi menggunakan ayat-ayat Islam tetapi di belakangnya itu dituliskan dengan bahasa Jawa kuno next kemudian berkembang selanjutnya di tanah Brahmana dan Ksatria ini pada masa Islam berdirilah keraton Ketapang yang kemudian ini selalu terkait dengan kategori tadi supit orang dan di bawahnya next ini dermaga ditempatkan juga di tepi sungai di tempat titik pertemuan dua sungai dan laut dan ini sepanjang sungai Pawan ini digunakan sebagai jalur transpondasi antara serat karimata sampai kepedalaman nah next nah kemudian dari Ketapang kami kemudian menelusuri jejak situs sambas yang ada di daerah utara ternyata di sambas itu juga tidak luput dari tempat yang disebut dengan titik pertemuan dua sungai yaitu supit urang disitu tetap didiriskan disitu dan ini menjadi teknologi yang kemudian turun-temurun sampai pada masa Islam sehingga keraton-keraton yang ada di Kalimantan Barat itu selalu didirikan di titik pertemuan dua sungai yang di dalam bahasa Jawa kuno disebut dengan supit urang lanjut ini peta sama ya nah dari situs ini lanjut ya lanjut nah ini ditemukan sisa-sisa kemaritiman seperti pembicara pertama Pak Doktor Tukram tadi ada perdagangan ada bekas loading kapal ada keramik-keramik yang datang dari Vietnam keramik dari Cina maupun dari wilayah India dan seterusnya next nah ini salah satu keraton sambas yang ada di titik pertemuan dua sungai sambas kecil sambas besar dan sekarang masih eksis dan ini tidak luput dari pengembangan pengembangan teknologi penempatan kota yang terkait dengan teknologi supit orang tadi kemudian ditambah tanahnya tanah Brahmana dan seterusnya ya ini terus kemudian lanjut slide ke 32 32 lanjut nah ini kami kemudian ke pulau Maya Karimata nah ternyata disitu juga sama pelabuhan-pelabuhan itu ditempatkan pada titik pertemuan dua sungai yang kemudian itu dibuat sebagai kota pelabuhan dan kemudian berkembang sebagai kota-kota yang kemudian berkembang sampai sekarang dengan awal berdirinya keraton Islam tetapi ada di dalam sumber negara kertagama dan kalau saya telusuri secara wawancara oral itu orang Kalimantan Barat selalu mengatakan keturunan dari Majapahit dan apapun literasinya selalu dikaitkan dengan Majapahit lanjut nah ini ternyata di pantai Barat Kalimantan Barat itu dari data yang kami lakukan di Kalimantan Barat itu sudah berkembang sejak masa Sriwijaya ini ditemukan adanya keramik-keramik abad ketujuh kemudian ada gambar riliyap catra pada suatu tepian pantai yang kemungkinan itu digunakan sebagai tempat untuk pemujaan agama Buddha dimana memang ada suatu kebiasaan pelaut pelaut itu setelah sampai ke pelabuhan biasanya berdoa dalam kaitannya dengan agama Buddha sehingga disini ditemukan riliyap catra next dan kami temukan banyak sekali pecan-pecan keramik melimpah ruah sampai waktu kami penelitian itu tidak sempat kami bawa ke semua karena sangat berat sehingga kami tinggal di kami tinggalkan di desa hanya yang kami bawa itu adalah sisa-sisanya yang sampel-sampelnya dan ini berasal dari Vietnam dari China dari wilayah India bahkan berkembang sampai pada masa keramik-keramik Eropa selanjutnya langsung kesimpulan saja Mas Dian untuk bersikap waktu kesimpulan slide kesimpulan 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 terus terus nah berhenti kesimpulan kesimpulan slide ke 40 40 40 lagi 40 40 slide 40 nah aduh kesimpulan Mas Mas Dian kesimpulan yang kesimpulan saja terima kasih nah sehingga hasil dari kesimpulan ini dan dikaitkan dengan teknologi unggulan adi bahwa aturan-aturan dalam penempatan kota dan pelabuhan itu tidak lepas dari aturan-aturan yang ada di silpa prakasa kemudian aturan-aturan itu diadopsi di Indonesia dan diaplikasikan dalam alam Nusantara ini yang dimaksud dengan transformasi jadi tetap berpegang pada silpa prakasa kemudian teknologinya menyesuaikan dengan alam di Nusantara bahkan kalau Bapak Ibu membaca kitab Tantu Pak Gilaran itu Gunung Mahameru dari India itu seolah-olah dipidahkan ke Jawa sehingga tanah Jawa itu menjadi tanah dari India nah ini salah satu inovasinya dan kemudian dari beberapa penelitian yang ada di Kalimantan Barat tadi maka teknologi aplikasi dari silpa prakasa itu adalah menyesuaikan dengan titik pertemuan dua sungai yang kita sebut dengan supit urang itu tadi supit urang kemudian tanahnya tanah bramana tanah bramana itu adalah tanah yang kedap air jadi kalau didirikan bangunan itu tidak bangunannya tidak meleksak dari teknik geofisika itu biasanya bisa dites dengan air jadi biasanya kami pernah menemukan di Candi Pelawasan itu dibongkar semua dan di Pondasi Candi Pelawasan itu banyak lubang-lubang di pojok-pojok setelah diteliti ternyata itu lubang uji biasanya dalam silpa sarkasta jadi lubang itu diisi air jadi kalau airnya pagi hari itu masih masih belum habis maka itu tanahnya bisa dimasukkan tanah berahmana tetapi kalau airnya itu hilang pada pagi hari berarti tanah itu menyerap air dan dikatakan sebagai tanah yang tidak bagus sehingga kemudian juga aplikasi tentang jenis pemilihan tanah ini perlu teknologi dan di dalam silpa perasa maupun kasasa jawa jadi tanah berahmana itu kalau tidak digali ciri-cirinya apa ada tumbuh pohon mangga nah setelah diteliti kenapa kok pohon mangga pohon mangga itu biasanya hidup di tanah berahmana tanah padas kemudian ada pohon bambu nah kemudian yang titik pertemuan dua sungai itu harus ada binatang reptil seperti buaya kenapa buaya karena buaya itu setelah dilakukan etnobiologi itu menjaga keseimbangan keseimbangan flora fauna yang ada di sekitar sungai ini beberapa penelitian yang sudah dikembangkan next nah sehingga kesimpulan saya penempatan kota dam labuan dekat sungai titik pertemuan dosa sungai dekat delta dan terkait dengan supeturang nah selanjutnya next ini sudah dikembangkan pada abad 13 yaitu letak ibu kota kerajaan singosari itu didirikan di sungai berantah dan sungai bango dan ternyata itu ada di malang dan kota itu sekarang berkembang menjadi kota malang next nah kemudian Raden Wijaya itu saat mendirikan ibu kota kerajaan majapahit juga di titik pertemuan dua sungai antara sungai porong dengan sungai emas yang tepatnya ditarik nah ini juga menggunakan teknologi supeturang selanjutnya selanjutnya untuk menyikat waktu selanjutnya selanjutnya Mas Juhan nah kemudian kami mengusulkan kepada Pak Amin sebagai penggagas ide yang brilian ini untuk mengembangkan PUI Peradaban Nusantara pelitian lintas disiplin ilmu ini ada data yang cukup menarik Pak Amin di Bondawaso next Mas Juhan nah ini ada namanya menhir raksasa dan ini setelah kami teliti secara pendaluan merupakan penanda astronomi jadi ada menhir yang tingginya 7 meter ada 2 kemudian didirikan di tebing pada batuan beku dengan lereng sekitar 75 derajat sampai 85 derajat miring sekali kemudian itu ada 2 dan kemarin kami memerintahkan dulu priara pada bulan 7 Agustus sampai September itu di lubang tengah itu ada di lubang tengah itu keluarlah titik matahari terbit titik matahari terbit ini sesuai dengan astronomi jadi titik matahari terbit dan perlu diteliti lebih lanjut dan ini belum ada yang meneliti dan tingginya 7 meter kemudian beratnya mungkin satu menhir itu bisa sampai 5 ton bagaimana teknologinya secara astronomi secara geofisika batu sebesar itu bisa didirikan kemudian kalau mengalak sudah ini sekitar abad ke-6 sudah berabad-abad kena gempa tetapi tidak runtuh padahal ini di tebing tebing jurang dan didirikan tepat pada hamparan cakrawala dimana titik matahari terbit itu mulai jadi sesuai dengan astronomi dan setelah diteliti jadi bulan Agustus September itu akan musim hujan sehingga orang di Bondoso sekarang itu sudah memulai mencakul menyiapkan biji-bijian nanti pada saat November Desember itu bercocok tanam kemudian saat matahari bergeser ke utara itu melewati lagi nah disitu kemudian mulailah musim panen begitu next nah ini Pak Amin jadi cukup menarik sekali jadi saya tidak bisa menjelaskan secara teknologi karena di bawah itu tebing tebingnya itu sekitar dari jalan raya itu sekitar tingginya sekitar sampai 30 meter kemiringannya sampai 75 sampai 85 derajat tetapi itu bisa berdiri tegap dan sampai sekarang itu tidak roboh tidak bergoyang tidak roboh dan kalau juru priarya itu kalau membersihkan bisa naik dan tidak ada goyangan itu yang kami belum bisa menjelaskan ini perlunya ada kerjasama dengan teknik geofisika next jadi ini yang di tengah itu adalah titik matahari terbit lewat tengah itu biasanya kemudian orang mulai menyiapkan apa yang disebut dengan astronomi itu tadi nah ini usul kami yang pertama jadi bangunan megalitik next nah ini kemudian usul kedua di Kalimantan itu ada pemukiman laham basah ya yang menggunakan pohon nibung nah ini juga perlu adanya kajian teknologi dan ini ada di rawa-rawa tetapi tetap pohon nibung itu walaupun kecil tidak lapok bertahun-tahun kemudian next yang lain juga teknologi megalitik Pak Amin ini beratnya 5 ton tapi ada di puncak bukit dan kemudian bagaimana itu bisa diangkat untuk kubur batu dan kiranya itu yang kami usulkan jadi bisa nanti diteliti geofisiknya dan bagaimana batuan beku itu bisa dipahat ditempatkan untuk bangunan-bangunan megalitik atau batu besar nah kemudian saya tidak bisa menampilkan foto tapi yang perlu saya kemuakan di sini teknologi arung yang ada di sekitar Candi Surowono itu cocok sekali untuk teknik geofisika karena ada terowongan tetapi bagaimana mengukur debit air itu bisa rata dan bisa bisa mengalir ke sawah-sawah dan bagaimana memilih lapisan tanah sehingga waktu menerowong itu tidak runtuh dan seterusnya nah itu beberapa usulan dan yang lain adalah teknologi pemukiman pada masa prasejarah yaitu di Gua Kat yang ini yang bisa di nah itu jadi Gua-Gua itu pernah teknik sipil dari UGM dokter yang sekarang sudah pensiun itu pernah meneliti teknologi pemilihan Gua-Gua Hunian itu karena kenapa kok Gua Kapur karena pada siang hari Kapur menyerap udara panas pada malam hari Kapur itu mengeluarkan udara dan selanjutnya menyerap kotoran-kotoran saya kira itu Mahdiwan dari paparan saya terima kasih dan terima kasih kepada Pak Amin yang telah memberi kesempatan kepada saya kemudian juga kami aturkan terima kasih kepada Bapak Gus Sumadana selaku Direktur Direkturat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan kami mohon Pak Amin ide brilian itu segera diwujudkan sehingga kami nanti bisa berkiprah bersama terima kasih terima kasih Pak Bajus sangat menarik yang disampaikan dari sisi arkeologi mohon dilangguin sudah ada yang masuk pertanyaannya untuk yang berikutnya sekalian untuk menghidupi ini dari Pak Amin semoga Pak benar-benar saya semoga Pak Amin Pak Amin Pak Amin Pak Amin Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh jadi saya disini mau memaparkan hasil berusukan saja jadi selama ini kita berusukan di beberapa tempat di Jawa Timur khususnya dan kita mau melihat mungkin ini bisa memberi tambahan lawasan kepada Bapak Ibu semua untuk melakukan penelitian terkait dengan peradaban ingat pui peradaban itu maksudnya pusat unggulan IPTEC dari Dikti itu bisa kolaborasi jadi tidak hanya untuk satu perguruan tinggi tapi bisa kolaborasi dengan perguruan tinggi yang lain dengan masyarakat dengan Litbang yang lain maupun dari kementerian jadi ini bebas jadi seperti itu dan ini karena baru digagas awal maksudnya nanti kita harus memilih mana yang akan kita kembangkan secara bersama-sama tadi baik ini saya jadi ini judulnya jadi ini yang menyebabkan kita harus berpikir keras ini tahun dan ini harus semua harus menanamkan ini ini sangat penting untuk kita semua jadi tahun 1889 itu Brandes itu sudah ngomong sudah nulis bukan ngomong nulis jadi kita ini sudah terkenal mempunyai budaya asli Indonesia itu ada 10 ini kita memilih yang mana ini sangat keren misalnya pertama ya wayang yang kedua gamelan yang ketiga tembang nyanyi nyanyian yang keempat itu adalah batik yang kelima itu adalah teknologi logam jadi sekarang ini teknologi logam kita sudah abad berapa itu abad 19 kita sudah ada oh bukan bukan abad 19 jadi 849 saka berarti kalau ditambah 78 abad ke 9 abad ke 10 itu kita sudah menguasai ini yang ke 6 itu sistem mata uang keren berarti kita ini sebenarnya G maritime nah ini ini sangat terkenal ini maritime dan yang H ini astronomi tadi main here tadi aja sudah main here abad ke 6 lagi sudah begitu astronomi itu terkait dengan apa namanya kalau kita kenal dulu pranotomongso salah satunya dan irigasi nah ini irigasi ini jelas sangat terkenal karena sawah kita itu sudah diketahui sudah dikenal di dunia itu sejak abad ke 5 nah itu sudah sudah dikenal yang bagus itu juga ini sistem birokrasi jadi pemerintahan itu kita sudah termasuk yang baik ini ditulis oleh orang Belanda jadi sudah abad ke 9 abad ke 10 nah ini ini saya ambil dari paparannya Prof. Timbul Arjano dari Arkeologi Jogja UGM nah di artefak itu sendiri ini juga harus di ada Teknofak ada Sosofak dan Ideofak nah selama ini yang dikenalkan kepada kita semuanya B dan C yang Teknofak itu sangat sedikit ini kesempatan kita dari ITS untuk mengembangkan yang terkait dengan teknologi tadi jadi jadi pengembangan Teknofak nah jadi seperti itu dan itu memang ini salah satu teknologi logam yang sangat bagus jadi mereka sudah bisa membuat emas ada ada ukirannya lagi kalau sebelah kanan ini adalah teknologi api yang mereka kembangkan pada waktu itu nah disini ini ada rahasia tertentu bagaimana mencampur emas dan lain sebagainya tadi yang berkembang selama ini kan kalau logam itu kan salah pakai magic dan lain sebagainya istilahnya harus bertapa 40 hari 40 bulan baru bisa kita membentuk keris dan lain sebagainya tapi ini kayaknya nanti menjadi sesuatu sekali ini dari paparan Profesor Tim nah ini yang kita butuhkan ini imajinasi jadi the true sign of intelligence is not knowledge but imagination jadi kita harus punya imajinasi jadi orang-orang dulu itu sudah punya imajinasi mereka salah satunya menciptakan wayang tadi wayang ini sangat keren jadi wayang ini juga dia sampai sekarang juga kita belum tahu jadi kita pernah ke satu tempat namanya Tandi Tandi Dati ini di Turung Agung nanti kita akan lihat untuk apa itu sampai sekarang juga belum belum bisa menjawab kenapa dia membuat seperti itu apakah terkait dengan astronomi dan lain sebagainya nanti kita akan lihat dan itu belum 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 ditelitik saya hanya baru melihat saja saya hanya baru melihat tapi ini memang semuanya membutuhkan imajinasi imajinasi nantinya semua harus kita bangkitkan kembali dalam bentuk imajinasi dan itu bebas-bebas saja jadi mau seperti ini metode ini metode ini boleh-boleh saja jadi nanti sehingga kita bisa menjadi melihat sesuatu itu bisa menjadi banyak cara jadi seperti itu nah kita harus memulai ini karena ini adalah genuine peradaban genuine yang kita miliki ini adalah genuine kita jadi harus kita gali bersama dan kita publikasikan bersama bahwa kita ini pernah hebat dan memang hebat dan ini nanti dari hasil yang kita kita tidak perlu memulai dari yang memulai dari hasil ini hanya dari siapa tahu bahwa penelitian peradaban kita itu nanti bisa dipakai untuk masa depan nah itu yang penting nantinya kita akan lihat jadi ini salah satu imajinasi dan ini belum terujud oleh kita kita belum bisa membuat orang bisa terbang kita belum bisa membuat orang ambil sebumi kita belum bisa orang bisa di laut maksudnya kita loh kita kalau dari orang lain sudah jadi orang sudah bisa terbang pakai sudah mulai ada terbang ambil sebumi wah belum ke laut sudah yang bumi belum tapi apa yang mereka buat orang dulu sebetulnya ini satu hal yang sangat penting untuk kita dan ini harusnya memberi motivasi kita untuk melakukan ataupun mewujudkan ini seperti itu nah ini contoh yang didati ini posisinya ada ada di daerah pucuk gunung 300 meter jadi dia 300 meter dia ada pucuknya jadi pucuknya nah ini ada lubang ini lagi dan ini bagus bangunan ini bagus sangat presisinya sangat bagus abad ke 14 jadi kalau kita lihat ini presisinya sangat bagus kalau kita lihat lurus sekali dan ini bukan batu batah bukan bukan undecided juga bukan saya kemarin wah jangan-jangan ini batako jadi mereka sudah membuat batako membuat semacam apa namanya adonan yang menggunakan mungkin posolan semacam-semacam itu sehingga disini ada material di luar yang mesinnya ini tidak ada di batuan kalau ini batu jadi gitu ini kayak pecahan kerang tapi kita hanya baru melihat belum meneliti apalagi yang ini ini sangat terkenal ada bangunan yang mirip ada di Amerika Selatan ada di kita kenapa ini menjadi satu pertanyaan tapi ini saya belum meneliti dengan detail kayak apa dan ini ini candi pokok ini candi pokok yang mau saya perlihatkan disini bahwa semua candi yang ada di Indonesia kecuali Borobudur itu sudah mengikuti arah utara orientasinya sesuai dengan arah utara tapi kalau bangunan yang lain ini tidak mengikuti arah utara artinya leluhur kita itu mempunyai alzimut sendiri mempunyai sistem alzimut sendiri atau apa yang lain kita gak tahu tapi itu harus kita membutuhkan astronomi dan mereka membangun pada waktu itu ini bangunan asli tanpa semen hanya menggunakan interlocking dan ini menjadi kuat sampai sekarang dan ini mestinya sudah menjadi harus kita kaji sehingga kita 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 gak kita gak butuh semen kita tidak butuh meng apa namanya mengaduk-aduk gunung dan lain sebagainya begini sudah bisa nanti batal lebih lebih keren lagi nanti jadi banyak peradaban Nusantara masalahnya itu memang banyak yang punah jadi sudah banyak yang punah dan tinggal jejak-jejaknya dan tinggal jejak-jejaknya itu dalam bentuk seperti tadi ada prasasti ada buku ada sastra dan kita memang bangunan dan lain sebagainya nah problem utamanya memang salah satunya adalah ini bahasa huruf huruf jadi mereka menggunakan huruf jawa kuno lagi terus menggunakan bahasa jawa kuno lagi kadang-kadang sangat sekertang jadi disini dibutuhkan sekali juga ada nanti satu gak tau ada semacam divisi yang ada di ITS itu memang khusus belajar bahasa ini karena ini variasinya sangat banyak abad ke-7 8 9 10 itu beda-beda jadi istilahnya cengkok ini ada huruf-huruf yang macam-macam dan ini yang ini saya tampilkan disengaja saya tampilkan disini itu sepertinya loh ini karena saya seorang gelgi dan saya sudah pernah belajar tentang batu ini bukan batuan jadi yang saya lihat ini ini bukan batuan kayaknya ini buatan kayaknya kalau ini mereka sudah bisa membuat prasasi dalam bentuk batu buatan atau kalau kita yang kenal sekarang itu buat cor-coran sehingga mereka melukis menulis itu bisa dengan halus dengan halus karena ini masih basah terus kita tulis jadi seperti itu tapi kalau ini ditata ini kayaknya bisa rapi jaraknya rapi itu kayaknya sesuatu sekali tapi ini nanti kita karena beberapa orang sudah melakukan uji ini jadi di beri HCL ada reaksi berarti dia mengandung karbonat semacam gitu padahal kalau ini under seat batuan peku itu aslinya tidak ada karbonatnya ini satu hal ini mungkin juga kita itu hebat itu justru kita mendapatkan dari luar jadi Majapahit ataupun dan sebelumnya itu hebat itu justru dari luar seperti yang diberitahukan tadi bahwa dia dari bukunya orang Eropa dari orang Amerika dan sebagainya kita sendiri bukunya sangat terbatas sangat terbatas jadi sangat terbatas jadi saat ini kita memang agak perhatian juga ini terkait dengan kurikulum pendidikan yang belum kondusif kita melihat di beberapa tempat di Jawa Timur itu ada orang mencuri batak bukan mencuri batas dia menggali tanah ada batanya menggali tanah untuk bahan uruk ada batanya diambil sekalian masalahnya masyarakat di sekitarnya itu tidak protes karena dia merasa itu apa tidak tahu baru ada baru ada LSM protes baru ini kayaknya ini juga satu hal nanti kita harus masuk ke dunia pendidikan untuk memperkenalkan terkait dengan peradabannya jadi ini ini juga contoh yang sudah jelas jadi Borobudur Prambanan itu suatu hal yang bangunan yang luar biasa yang besar dan sampai sekarang belum bisa belum bisa di ini bagaimana cara membuatnya seperti itu tanpa ada bantuan dari pihak makhluk yang lain jadi kayaknya ini selatu sekali kalau kita bisa membuat mereka merekayasa membuat candi yang ukuran besar dengan bagian mustoko bagian apa yang kepala ini di atas bagaimana membawa ke sana itu tapi dalam bentuk komik kayak menarik kayak membangun Borobudur batunya yang ada di situ itu tidak ada di sekitarnya jadi dia dibawa dari mana sampai sekarang juga belum tahu jadi itu ini yang tadi sudah disebutkan juga bahwa Pak Capaid sudah kemana-mana tadi kapalnya itu seperti apa kapal yang bisa melewati selat malakah ini kayaknya juga harus menjadi perhatian kita semua dan ini sampai sekarang masih sedikit sekali gambaran tentang kapal apalagi yang ini jadi kita ini memang hasil dari busukan kita jadi banyak bangunan itu bentuknya menurut kita itu ini aneh istilahnya ya aneh ini bangunan apa bentuknya lorong-lorong seperti ini kecil-kecil sekali untuk lewat saja susah ini ada di sumur upas ke dator jadi banyak yang begini jadi dia tersingkap setelah teruruk terus dibuka tadi isinya begini bangunannya jadi tidak jelas ini ini butuh imajinasi ini apa jadi butuh imajinasi untuk merekonstruksi ini nah ini yang baru saja kita lihat di daerah situs kumitir ini kalau ini reruntuhan majapahit ini kalau nanti bawa ibu semua ke museum peraulan nah itu ada daerah yang menunjukkan begini jadi sebagian besar bangunan majapahit itu reruntuh seperti ini jadi reruntuh ada lagi yang ini teruruk ini situs kumitir ini yang sekarang kita lagi teliti bersama kita ikut BBJB jadi ini dia teruruk oleh batu-batu ini hasilnya ini teruruk oleh tanah terus dibuka baru ada batu-batu nah kira-kira seperti ini batanya ini batu-batunya seperti ini banyak kalau dilihat di lokasi di TKP nah ini baru saja kita kesana katanya sudah menemukan tulang jadi ini ada tulang manusia yang ada disini kalau ini nanti tulang ini ya tulangnya zaman majapahit nah ini berarti memang ada suatu bencana besar yang pada waktu itu mengancurkan termasuk orang jadi ini tulang ini baru ditemukan kemis kemarin jadi masih baru masih fresh tapi kalau orang baru nah kita nggak tahu tapi kalau lihat posisinya dia ada di bawah folder ini jelas teruruk bersamaan dengan folder nah disini kita memang mencoba mengkaji apa penyebab dari keruntuhan dari kerajaan-kerajaan yang ada di masa Pai dan sebelumnya nah ini yang kita sudah proses sudah ada letusan gunung berapi ini sudah kita ajukan sebagai paper ada banjir pandang juga kita sudah nanti mungkin kita ajukan profreading-nya ke DRPM nanti jadi ini yang sudah kita lakukan dan ini yang baru saja kita temukan ini ada semacam jobong jobong itu semacam apa ya base beton kayak base beton base buis yang apa bulat itu cuma ini hanya sekitar 20 sampai 30 cm yang menarik dari sini itu ini dalam sekali sampai 4,5 meter ini 30 cm yang di pecahannya ini ada isinya jadi dia tidak murni hanya sebagai kayak kuali gitu tapi di tengah kuali tadi itu ada isinya mungkin ini nanti orang kimia ini kayaknya keren karena isinya itu magnesio ferrit mineral-mineral yang terkait dengan ini kalau di batuan peku lihat batuan peku dalam semacam keren nah ini hipotesis yang kita kembangkan terkait bagaimana orang dulu beradaptasi terhadap kebencanaan yang ada di ini salah satunya adalah ini kita sedang proses pengukuran ini terkait dengan bahwa pada waktu itu mereka sudah membuat bendungan atau bundawuan yang menahan apa namanya mengatur air ini nanti yang kemarin kebetulan kita khusus yang candi pari ini candi ini sudah 700 tahun lebih dia masih berdiri kuat dan ini tanpa semen ini tanpa semen nah ini yang mau kita tawarkan untuk riset bersama terkait dengan candi pari ini kita sudah mencoba mengetahui dengan secara geofisik apakah ini frekuensi candi ini dibandingkan dengan tanah di sekitarnya sama atau lebih besar tapi kemarin agak gagal ngukurnya kan harus malam hari agak gagal sambil takut-takut jadi ini mungkin nanti kita akan mengukur lagi sehingga kita bisa tahu persis kalau ini sudah ternyata lebih besar berarti mereka sudah melakukan teknologi agar ini kalau terkena gempa tidak mengalami amplifikasi dan robo dan disini kita bisa lihat candi bata ini yang perlu kita lihat nanti adalah jenis bahannya dimensinya karena ini dimensi bata ini agak aneh kita mempunyai dimensi sendiri tidak mengikuti sisi metrik yang ada kalau meter kan 20 meter nah ini 30,7 nah seperti itu jadi tidak mengikuti cara-cara itu terus orientasi tadi orientasi orientasinya itu kita mempunyai mempunyai ansimut sendiri ini harus saya membongkar demikian karena supaya ada yang mau meneliti terkait dengan astronomi nah rekatan ini rekatan antar bata ini yang sangat keren ini yang bagaimana mereka tanpa semen bisa mungkinkah ini suatu ikatan polimer dan lain sebagainya atau ikatan saya tidak tahu apa namanya tapi ini jelas bangunan ini menjadi kokoh ini nanti kita akan teliti soalnya dan juga hal yang menarik itu ini tadi bahwa batanya itu tidak dia sudah komposit jadi tidak murni botol mulus lempung itu bukan tapi dia komposit jadi seperti itu jadi ada campurannya bata ada campurannya batu dan ini ini bangunan-bangunan yang tidak mengikuti arah orientasi tadi ini candi jiwa di kerawang saya tidak tahu mereka mesti mempunyai sesuatu membuat bangunan kenapa dia seperti itu sedangkan bangunan sawah ini dia sudah juga tidak mengikuti jadinya apa namanya mempunyai orientasi sendiri ini juga candi segaran di trawulan ini ada candi jigan ini tidak utara persis agak bencong jadi artinya kalau ini bangunan majapah di sekitarnya pun dia tidak mengikuti arah utara yang selama ini kita kenal jadi dulu jelas mempunyai azimut sendiri kita harus bilang seperti itu dan kita juga ada bentukan aneh di Mojokertor dan sampai sekarang kita belum bisa tahu ini apa ini ada jadi bentuknya seperti ini ini tingginya sekitar 2 meter breeding kita sudah survei awal disini ini kayaknya semacam tandon air air artesis jadi terus dia penuh disini keluar disini tapi ini perlu bukti kita belum mengambil sampel disini ini apakah bangunan batah tapi bentuknya ini aneh kita menyebut pada waktu candi seperti raket kita juga sangat butuh astronomi tadi itu untuk menghitung balik proses gerana bulan di masa lampu jadi ada beberapa tempat itu ada sengkalan memet jadi ini ada gerana bulan yang digambarkan ini bersamaan dengan pembangunan candi disebelahnya nah ini karena gerana bulan tahun sekian tahun 1009 ini kan ini harus dihitung balik terjadi pada waktu gerana bulan tahun pada waktu itu tahun berapa itu kita membutuhkan membutuhkan sangat membutuhkan sehingga beberapa sengkalan memet ataupun penanggalan ini membutuhkan bukti astronomi apalagi ini adalah yang tadi dawan tadi jadi air langga itu abad 10 dari abad 11 jadi 1039 tadi dia menanggul sungai berantas karena sungai berantas itu tiap hari kebanjiran tiap hari mereka menanggul langsung sebol artinya apa daerah itu merupakan daerah pasang surut semacam begitu jadi sangat terpengaruh oleh astronomi sehingga disini sangat dibutuhkan penghitungan balik tadi kalau banjir terus-menerus itu di daerah mana misalnya dia dekat pantai ini posisinya di Balong Bedo masalahnya Balong Bedo pantainya disitu itu kan harus dihitung balik kalau itu ini kita juga baru melihat tapi belum belum banyak sudah jadi paper cuman poster nah ini yang mau kita lakukan nanti bersama-sama kita ini dulu jadi kita nanti meneliti terkait dengan arkeologi kemudian kita kumpulkan dari sains dan teknologinya tadi kita dokumentiskan dan kemudian kita digitalisasi jadi kita misalnya rekonstruksi dalam bentuk digital jadi misalnya ada bendungan tadi harus bendungan atau garis pantai yang dulu kayak apa itu harus kita upayakan untuk di dalam bentuk digital dan kalau misalnya itu ada satu bangunan ya kita dirikan dalam bentuk digital jadi seperti angan-angannya sih kemudian yang ketika kita membuat duplikasi jadi teknologi mungkin duplikasi terkait kapal teknologi kapal atau tadi saya enggak tahu yang tadi yang terkait dengan copong tadi dia fungsinya apa itu harus kita buat duplikasi nah dari situ kita bisa membuat taman sain teknologi jadi kalau selama ini hanya kita hanya melihat budaya tadi dan ideofak sama sosiofak maka kita menawarkan nanti menambahkan di setiap musim itu teknofak yang kita tawarkan nah karena saya dari geologi ya tujuan akhirnya memang menjadi geofak geofak setelah keseluruhan jadi kita mungkin ini contoh penelitian yang sedang kita lakukan jadi kenapa kita membutuhkan banyak pihak ini lihat ukuran candi ini lihat jadi panjang candi 16,86 meter 14,10 lebarnya tingginya 13,4 ini ukuran apa kita harus mempunyai imajinasi bersama-sama kalau bisa kita sepakat untuk ini bahwa majapah dan sebelumnya itu mempunyai sistematik sendiri dan kita harus mencari itu sistematiknya kayak apa jadi tidak mengikuti sistematik nah kenapa seperti itu mestinya ini hubungannya dengan kearifan lokal kenapa ukurannya demikian ini jelas tidak semerangan mestinya ada hubungannya dengan kearifan lokal pada waktu itu itu yang akan kita cari salah satunya ini kalau kita lihat di candipan ini yang nyajir sidorzo sangat dekat di bagian pucoknya tadi ini kan ini kan botol jadi kalau di bagian pucoknya berarti yang nempel kan separoh ini menuju ke atas separoh jadi ini piramid jadi di dalamnya itu seperti piramid yang tidak runtuh 700 tahun lebih lem ataupun perkat dan kalau dia kimiawi jadi keren istilahnya terjadi reaksi kimia jadi reaksi kimia bukan tapi aku tidak tahu ceritanya tapi sangat utuh teknik kimia dan ini ada mereka komposit jadi komposit jadi bukan apa namanya lempung murni tapi isinya ada bata-bata ada batunya terus kalau di daerah Candi Pari itu memang ada sesuatu yang juga tidak tahu juga artinya apa dia ada ada potongan bata yang miring kita tidak tahu dan ini imajinasi kita yang menjawab semua orang masih ada kesempatan ini yang terakhir jadi ini yang kita kita menemukan patir dan sumber beji di Jombang jadi ini ada orang ini ada satu sumber air disini terus digali ternyata isinya adalah Candi ini kedalamannya sekitar 2 meter ini orangnya jadi sekitar 2 meter nah disini itu keluar air keluar air jadi di dalam tanah ini itu ada air yang menggerocok sekitar 15 liter per detik sampai sekarang belum terjawab tapi memang sudah cukur tapi masih perlu pengukuran lagi jadi kita sudah melakukan pengukuran papernya sudah ada kita kayaknya perlu mengukur lagi jadi ini airnya bening bening kayak gini lihat kok bisa leluhur kita membuat sumber air di pola 2 meter semoga ini menginspirasi semua sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya terima kasih Pak Amin dan ini dari wabarakatuh sudah ada pertanyaan ini mohon maaf ini dari Pak sebelum saya membacakan dari pertanyaan disini alang-alangnya ini yang apa namanya recent terlebih dahulu ini dari tadi mohon maaf karena apa namanya ini Pak Yudha Pak Joko dan Pak ini yang lama dulu nanti bisa langsung menyampaikan aja jadi bukan yang bertanyaan tapi boleh jadi memberikan titik dan insulan berkait masalah rencana untuk pembangunan ini dari Pak Yudha ini Pak Yudha utama bisa langsung apa namanya left disini Pak Pak Yudha gini ya dari situs ini sekarang yang ada di teroporan Mojokerto itu sebenarnya fungsinya untuk apa dari mana dulu dari mana dari SMAPGRI Ngedek Mojokerto kalau kita cermati situs di sekarang teroporan itu sebenarnya fungsinya untuk apa sebenarnya apakah itu untuk waduk ataukah itu untuk sistem pengairan dalam bentuk waktu itu sebenarnya sudah maju nah itu terima kasih terima kasih berarti ini apa namanya kalian selamat lagi Pak Joko Pak Joko Pak Joko Selamat pagi belas siang kalau masih belum mau silakan mau silakan ini Pak saya sambung Pak ada masukan dan ini Pak persilahkan Pak ini yang ahli perkerisan Pak Juhan Mojokerto bertanya pertama suara saya bisa didengar ini karena ada low bandwidth ini tulisannya saya mungkin bertanya pada tiga narasumber Pak karena mungkin terkait semua apa yang disampaikan Pak Tukul Pak Suparto maupun Pak Amin yang saya hormati ketiga-tiganya pertanyaan saya ini benarkah Majapahit itu negara maritim karena Pak kalau boleh saya ngomong kita tidak pernah tahu istilah-istilah maritim dalam bahasa Jawa saya lah minimal tidak pernah tahu itu sedangkan di Jawa lebih dikenal istilah agraris dan peternakan misalkan kita kenal saya percaya budaya itu terkait bahasa ini pertanyaan saya dari dulu saya belum clear mendapatkan jawaban Pak padi misalkan orang Jawa mengenal gabah beras menir upo sego dan sebagainya biji buah pun demikian durian bonggi nangkap beton salak kentus anak pun demikian anak sapi pedet anak kebo gudel anak bebek meri tapi kita tidak pernah mengenal nama bagian-bagian kapal atau istilah maritim dalam bahasa yang kita kenal saya tidak tahu bagaimana mungkin bisa dijelaskan sedangkan di sisi Indonesia bagian lain kapal Alpinisi misalkan punya jelas misalkan untuk layar utama mereka namakan Sombala layar kecilnya mereka namakan Tampasiri layar depan mereka namakan Cucur Pantara dan sebagainya tetapi kalau Majapahit untuk Pak Amin tadi sudah menjawab untuk olah logam jelas kere sampai sekarang kita mengenal bagian-bagiannya gandik kembang kacang sosoran warangkawila dan sebagainya tapi istilah di bidang maritim kok ini tidak pernah kenal saya Pak mohon bantuan mohon bantuan Pak kalau Pak Tukul jangan Pak Sukram Pak saran saya Pak dulu tim Perancis itu ada yang namanya timnas Perancis ada yang namanya Turam Pak mungkin itu lebih bagus Pak Lilian Turam Turam Tukul Rumio Turam kan itu lebih bagus mulai itu Pak terima kasih satu lagi ini satu lagi Pak Haider Soleh mohon ke Pak ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Haider dari temennya Pak Ram Om Ram Om Ram Om izin saya mungkin ke Pak Amin Widodo dulu terima kasih sekali sudah boleh bergabung dan ikut mendengarkan Prof dan ini sangat inspiratif acaranya dan siap mendukung gagasannya saya pernah bersama-sama tim dari Observatorium BOSHA waktu itu dipendang oleh Pemda Jambi ke Situs Sumaro Jambi Nah peran dari Observatorium BOSHA itu adalah karena diminta untuk waktu itu menetapkan apakah memang Situs Maro Jambi ini sesuai dengan naskahnya Icing mengenai adanya hari dimana kalau tongkat berdiri itu tidak ada bayangan di sana dan memang sebetulnya terbukti namun yang menarik obrolan Mohon maaf Pak suaranya agak pelan oh ya saya bergeser ya Pak suaranya lebih lebih jelas ya tapi saya jadi kurang kelihatan mukanya ya maaf tapi tak kelihatan saya tutup aja videonya sekalian jadi waktu jadi kan kita keliling ke candi-candi di sana gitu karena ada beberapa candi ya nah sebagian besar candi itu memang orientasinya itu tepat ke kardinal poin ya jadi sumbu utara selatan timur barat itu jelas dan terbukti dengan juga munculnya rasi bintang polaris di malam ada di kanan misalnya kemudian tenggelamnya Orion itu tepat di belakangnya candi menjang pagi dan kebetulan besoknya itu kan hari Waisyak waktu itu ya jadi para biksu juga sedang berkumpul malam itu jadi kami bergadang karena ada event itu jadi semua bintang terlihat jelas karena Waisyak itu kan mengikuti pola astronomi juga ininya tanggalnya nah yang menarik ada satu candi di sana itu memang miringnya ini enggak enggak persis dengan kardinal poin nah waktu itu tim Bosa menyarankan adanya penelitian lanjutan terkait dengan titik balik matahari jadi kalau dilihat berdasarkan derajatnya kurang lebih sekitar 30-an derajat itu ada kemungkinan yang satu itu diproyeksikan terhadap titik munculnya matahari di saat penanggalan itu bersamaan dengan titik baliknya matahari dimana itu yang tadi kalau di situs megalit Bunda Woso tadi mungkin yang kurang lebih sama adalah menjadi penanda untuk musim tanam begitu ya jadi kalau demikian kan mungkin artinya memang sekali ngobrolin sesuatu itu memang harus mesti disiplin jadi ada yang memang arkeologi geologi gitu ya kemudian juga astronomi dan kalau terkait dengan candi jiwa itu yang terakhir menurut salah satu informasi georadar yang saya baca itu ternyata di bawahnya itu ada semacam apa ya bangunan lain begitu nah apakah candi di atasnya hanya sekedar mengikuti orientasi candi yang di bawahnya begitu ya atau memang ada satu maksud lain tentu itu juga butuh pembuktian itu mungkin ininya sekedar berbagi Prof terima kasih ya hari berbagi terima kasih Pak dan salah apa namanya berbaginya dari pandang yang lain ini satu lagi nih sekali ya Pak Aprilino dari UM nunggu Pak Michael ya selamat pagi terima kasih atas kesempatannya kepada moderator saya ingin mengajukan siapa dari mana Pak maaf saya lupa menyebutkan nama saya Michael Aprilino Fernandez saya dari Universitas Negeri Malang saya mahasiswa semester akhir oke disini saya ingin mengajukan dua pertanyaan untuk pertanyaan pertama ini saya ingin mengajukannya kepada Bapak Blasius Suprapta jadi pertanyaan seperti ini dalam masa Jawa kuno itu kan dikenal istilah bumi dan negara yang digunakan sebagai tata letak kota ini pernah saya temukan pada prasasti Himat Walandit itu ada istilahnya Janggala Kadiri itu kan kalau dalam prasasti Singhasari itu Kadiri itu dikatakan sebagai bumi sedangkan negara dikatakan dalam negara kertagama itu disebutkan beberapa daerah di tanah Jawa yang menjadi negara kalau secara pengetah sederhana kan bumi itu bisa diartikan kalau sekarang ini kan provinsi sedangkan negara itu kota nah apakah tata letak kota Majapahit di wilayah Kalimantan yang tadi dijelaskan oleh Bapak Blasius juga menerapkan seperti itu ataukah ada perbedaan itu sendiri Pak itu untuk pertanyaan saya yang pertama dan yang kedua saya ajukan untuk semua pemateri apakah peradaban maritim dan tata letak kota pada masa Majapahit masih relevan digunakan di masa sekarang ini seperti halnya pengukuran tanah yang dijelaskan di kitab saya agak lupa namanya silwa sastra kalau tidak salah namanya itu saja terima kasih selamat pagi baik terima kasih jawab saya jawab saya oke ya sudah Pak ini sudah tiga tadi tiga Pak tadi nanti kan apa namanya maksudkan baik ini yang pertama untuk Pak Blasio Pak Blasio dulu nih tentang ulang negara Pak jadi Pak Blasio ada beberapa pertanyaan Pak ini yang pertama ini dari Bapak Ibu disini juga yang ada disini Bapak dan Ibu ini guru SMA Pak Blasio selamat pagi Pak selamat pagi Mas Juan ini ada beberapa lain Pak yang pertama terkait ini penasarannya kolam segaran tadi mungkin Bapak Ibu dari arti lebih ini menyampaikan funginya itu apa baik Mas Yuda dari guru SMA Ngedek Mojokerto nah untuk kolam segaran namanya kolam segaran itu ada beberapa aspek ada aspek teknologi ada aspek fungsional ada aspek simbolis itu ada tiga kalau yang berkaitan dengan aspek simbolis segaran itu kan segaro jadi kolam yang sangat luas dan itu memberikan suatu kontak kosmologi kaitannya dengan air secanggar luas kemudian yang prosi praktis itu berdasarkan penelitian maklenton dan juga beberapa teknologi arkeologi di Trawulan itu memang terkait dengan penampungan air penampungan air yang berasal dari beberapa bendungan ada balung dawa sumur dawa dan seterusnya dan ini dibuktikan dengan apa yang disebut dengan saluran-saluran air yang bisa ditemukan di balai penyelamatan di Mojopahit nah ini fungsi praktisnya jadi kalau ini sebenarnya bicara panjang lebar ini Pak Amin panjang lebar jadi ada kota Majapahit itu bisa kota tarit kemudian untuk mengendalikan saluran-saluran air itu nah kemudian ada yang simbolis itu yang legenda dari turun temurun saya kira Pak Yuda kenal jadi kalau ada tamu orang di Majapahit itu biasanya disuguh dengan benda-benda dari Mas dan kemudian dicemplungkan lagi di segaran tetapi konsep segaran itu memang umum jadi segaran itu ada satu sisi di kota jadi kalau Pak Yuda bisa ke Angkor Wat itu juga ada segaran artinya memang untuk secara simbolis itu harus ada darat ada laut ada air dan itu komponen jagat gede jagat kecil itu menjadi satu secara kosmologis nah ini jawaban saya kemudian untuk jawaban Pak Joko yang mengatakan betulkah Majapahit bukan negara maritim ini bisa dirunat kalau Bapak Kemblitar ada namanya Prasafi Jaring disitu itu salah satunya telah disebutkan pasukan Angkatan Laut Jaladwara Jaladwara itu sebuah angkatan laut dan ini berkembang sampai pada Majapahit tetapi Majapahit memang mengembangkan birokrasi secara luas komplit baik laut maritim maupun kota-kota dagang maupun kota-kota pelabuhan nah ini sebetulnya sehingga tidak melulu maritim tetapi bisa dikatakan gabungan darat maritim ini jawaban singkat saya nah kemudian untuk Pak Haider Saleh itu cukup menarik masukannya dan perlu kita kembangkan bahwa ising kaitannya dengan candi-candi di Morajambi yang kemudian disitu dikatakan dengan Moloyo itu memang benar jadi astronominya memang berubah jadi semua candi itu memang berubah asurmennya bahkan di Masa Singosari itu not 20 derajat bergeser ke selatan 20 derajat anu asimutnya tadi mungkin Pak Amin yang bergeser sampai 30 derajat asimutnya nah ini nah ini memang ada beberapa kemudian yang 90 persis itu yang di Borobudur itu 90 persis 90 derajat ke timur dari kami penelitian waktu mahasiswa itu jadi titik timur itu memang 90 derajat nah ini saya tidak tahu ilmu astronomi tetapi dari belajar megalitik itu memang katanya itu saya kurang tahu ada pergeseran titik timur namanya garis titik terpit itu nah ini bisa dirunut kembali apakah yang di Singosari 20 derajat north east itu dulu titik matahari terpit pada tahun 1398 atau 1211 ini perlu penelitian lebih lanjut nah kemudian yang pertanyaannya Mas Mekel ini ini penggemar Majapahit Pak Amin jadi dia Majapahit sangat tergila-gila bukunya sangat banyak mahasiswa saya nah begini Mas Mekel memang benar yang bumi tadi adalah kaitannya dengan suatu wilayah nah negara itu negara-negara bagian jadi kalau bisa dikatakan ada bumi ada negara negara seperti negara Madhurawetan negara Lamajang negara Hering negara Tumapel negara Singkhasari dan seterusnya nah kalau di di Kalimantan Barat itu bagian dari negara jadi di situ disebutkan Bakulapura kemudian Saadan kemudian disebutkan Kapuas Katingan dan setelah kami teliti memang di situ ada situs-situs tinggalan Hindu-Buddha termasuk yang di Ketapang itu salah satunya yang disebut Tanjung Pura itu ada bangunan Candi kemudian penelitian masih berlanjut ini nanti akan sampai pada pemukiman-pemukiman setelah bangunan Candi tetapi yang menjadi perhatian kita bagi teknologi unggulan yang akan dikembangkan ITS itu bagaimana mereka itu membangun Candi di luar Jawa di lahan basah tetapi tetap mengedebankan aturan di silpa prakasa yang kemudian itu dikembangkan di Jawa ini nanti PR-nya Pak Amin untuk mengembangkan ke sana saya kira itu Mas pertanyaan yang bisa kami jawab selebihnya nanti bisa ditembahkan oleh Pak pembicara pertama maupun pembicara ketiga Pak Amin Widodo terima kasih terima kasih untuk pertanyaan yang Pak Anun apa 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 baik baik terima kasih ini untuk disusulkan Pak Ramio tentang tadi mungkin ada apa tanggapan dari apa yang sama Pak Samboro tadi tentang masjapa itu apakah ini memang negara maritim itu ya saya mungkin setuju juga dengan Pak Plasius jadi memang pertama itu tergantung konsep negara maritim itu apa gitu ya dan yang jelas kita berbeda dengan konsep negara maritim yang orang-orang penua yang selalu memisahkan darat dan laut saya sependapat bahwa karena kita negara kepulauan kita itu nusantara itu lebih banyak pulau pulau besar aja lima yang lainnya kecil-kecil artinya kita tidak pernah memisahkan antara darat dan laut makanya ada beberapa eh suara saya terdengar ya ada beberapa kearifan local atau pengetahuan tradisi di beberapa tempat yang namanya negara gunung artinya tidak bisa memisahkan antara segara dan gunung gitu ya segara gunung artinya membangun di wilayah pesisir ingatlah hal-hal yang ada di gunung di ketinggian kalau membangun membangun yang di gunung ingatlah saudara-saudara yang di pesisir artinya kita memang tidak pernah itu dan juga di banyak ditemukan juga bahwa sungai itu adalah nadi-nadi mariting yang menghubungkan itu tadi darat dan laut jadi tidak pernah ada jadi kalau seperti itu kita negara mariting karena memang konsepnya memang konsepnya adalah tanah air dan hanya kita loh yang punya konsep tanah air negara adalah tanah air Indonesia tanah airku yang lainnya kan motherland fatherland land tapi kita kita hanya kita yang kemudian itu diambil oleh film Aquaman di episode terakhir apa di film terakhirnya itu kamilah mulai sekarang tidak ada lagi darat dan laut gitu ya dengan bangganya dia Trisula Majapahitnya itu mengatakan itu di film Aquaman nah itu yang dan kemudian memang kalau bicara tentang kekayaan istilah kita gak bisa membandingkan yang sekarang karena boleh jadi setelah kita dibalik 400 tahun yang dulunya kita erat akrab dengan laut kemudian menjadi akrab dengan laut semua orang-orang pesisir diminta untuk tanam paksa ke daerat dan itu menurut saya berhasil akhirnya kita banyak sekali kehilangan kosa kata ya mungkin harus kita gali lagi kalau kapal-kapal Majapahit dulu banyak banyak istilah tidak gitu ya cuman ada beberapa yang mungkin masih ada sisa-sisanya di ini kalau mungkin Mas Joko Mas Joko Mas Joko atau teman-teman tahu siapa jadi kalau misalnya teman-teman tahu bahwa di sistem dewa-dewa yang di bayangan misalnya yang menguasai matahari adalah dewa surya adanya di mana di atas yang menguasai bulan adalah dewa candera adanya di atas yang menguasai laut yang menguasai cuaca di mana apakah dewa indera bukan baru nah di laut dari mana pengetahuan itu muncul bahwa laut mengontrol iklim itu baru ditemukan di tahun-tahun sebulan sea air interaction climate apa namanya ocean climate interaction itu baru ditemukan di barat tapi kita sudah punya konsepsi bahwa laut punya mengatur iklim dengan itu dengan sistem kekuatan kekuasaan itu baruna yang orang laut yang mengendalikan cuaca yang disitu senjatanya adalah barunastra yang jadi teman-teman ITS dalam bentuk jaring satu itu satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah kalau mungkin teman-teman senang mendengarkan wayang itu ada sebuah kiasan bahwa tempatnya para dewa itu namanya jung giring seloko jung giri seloko jung itu adalah kapal besar jadi kita sudah menggunakan idiom-idium kapal melayang-layang giri itu besar seloko adalah gemerlak artinya bahwa disitu saja kita masih punya itu beberapa apa ya kosa kata yang menggunakan idiom-idium laut idiom-idium maritim bapak lihat bahwa jung itu adalah kapal dan memang kapal besar kita lah yang mengajari orang-orang cina yang dulu waktu kita sudah mengarungi samudera mereka-mereka masih di sungai-sungai itulah kemudian kita ajarin kita diminta kesana untuk mengajari membuat jung yang sekarang dianggap jung itu adalah bahasa cina bahasa kita itu jadi itu kemudian satu lagi yang ini ini ada beberapa kawan-kawan dari TNI AL terutama waktu saya punya teman namanya Pak Juanda dari TNI AL yang beliau berculiga bahwa UNCLOS UN Convention on Ocean yang Law of the Sea jadi konvensi tentang laut itu jangan-jangan diambil dari pengaturan laut oleh Majapahit oleh Laksamana Nala yang kita semua pengetahuan kita dianggut ke sana tanpa kita sekarang tidak tahu lagi seperti aturan apa yang Laksamana Nala itu dulu lakukan seperti apa dulu yang Sriwijaya lakukan ketika India dan Cina ingin berebut laut Sriwijaya membuat mandala-mandala think true of Sriwijaya mungkin bisa di kalau teman-teman tertarik saya punya paper yang think true of Sriwijaya bagaimana Sriwijaya yang kemudian diaduk oleh Majapahit itu mengembangkan mandala-mandala kawasan-kawasan kalau kita MP3E atau apalah itu ya jadi saya pikir itu kemudian memang ini yang sekarang sampai sekarang juga masih kita pahami adalah among tani dan dagang layar jadi memang maritim itu bukan berarti terus kemudian banyak istilah-istilah maritim yang sama dengan itu karena ini semuanya kita kita rangkai antara darat dan laut nah ibu bapak sekalian bahwa konsep darat dan laut ini sekarang menjadi sebuah konsep yang relevan jadi kalau tadi mas Abril mengatakan apa masih relevan nah konsep-konsep yang apa konsep-konsep pengelolaan darat dan laut itu sekarang lebih banyak dikenal sekarang ini digagas yang namanya Hill to Ocean H2O Hill to Ocean ini sekarang banyak sekali seminar-seminar tentang itu sebenarnya kita harusnya kita bisa menjadi sebuah pusat yang membelajar itu karena kita punya itu punya beberapa konsep pembangunan pengelolaan itu ya nah kemudian nyambung ke pertanyaannya Mas Abril apakah masih relevan yang seperti tadi itu bahwa ada sebuah cabang ilmu sekarang etnobiologi itu sekarang apa ini apa memandang ke timur apa apa istilahnya ya look at look the east gitu look at east gitu ya jadi memandang ke timur artinya apa antara jamu dan kosmetik kita sekarang dipelajari banyak sekali program kalau misalnya kita pernah apa membeli produk-produk teman-teman yang dari body shop fish shop dan macam-macam itu sekarang banyak sekali yang sebetulnya didrive oleh kita apa pengetahuan-pengetahuan ramuan-ramuan dari kita dan seperti kemarin itu bahwa beberapa negara sudah mencanang apa menyetujui pengetahuan-pengetahuan itu termasuk jamu menjadi jawaban atas corona hanya kita aja yang belum karena ya mungkin kita lagi banyak belum banyak eviden dan sekali lagi bahwa penolahan kalau kita bicara tentang SDGs pembangunan berkelanjutan mereka mencari sebetulnya tool-tool manajemen ke timur penolahan sumber daya sumber daya terutama lautan pesisir berbasis kepada keharifan lokal berarti masih relevan gitu artinya itu dan yang tadi saya sampaikan bahwa kebedanan kita sudah hilang bukunya jangan-jangan kita baru sadar relevan kalau itu kemudian menjadi ilmu yang mereka tawarkan kepada kita ilmu kita sendiri tapi kemudian dibungkus dengan metodologi mereka dengan apa apa approach mereka ke kita gitu nah inilah yang sebetulnya itu sebetulnya mari kita mencari jawaban itu semua dan menurut saya masih banyak yang relevan karena itulah etnobiologi etnobotani etnobiologi sekarang mulai banyak dikemari orang orang datang ke kita karena kita memang menyimpan banyak keragaman dan keragaman itulah sebenarnya kekuatan kita bukan volume ya bukan jumlah tapi keragaman sebetulnya yang menjadi kekuatan pembangunan nusantara saya kira untuk sementara itu dulu terima kasih terima kasih Pak sangat menarik sekali kompannya dari Pak Amin menambahkan nah kayaknya skomplet tapi tadi kayaknya kita harus tadi saya terus terang tertarik dengan namanya tanah berahmana tadi harus dicoba harus dicoba harus dicoba di Surabaya dengan tadi cara-cara pengukuran tadi kalau itu bisa kenapa saya harus mengukur pakai rumit-rumit maksudnya kayaknya keren jadi dikasih air nggak tahu nanti kita minta petunjuknya Pak Blasius kita mau mencoba di tes pengukuran itu mungkin demikian saya yang lain ini memang bukan saya oh yang Majapahit tadi ya kita mau kita memang mau merangkai itu dan kita memang membutuhkan orang-orang teknik lautan termasuk Pak Dodo harus mengkampanyekan terkait bahwa kita maritim dan yang lain-lain termasuk yang bukan maritim itu harus dikampanyekan bersama-sama ingat tadi Brandes tadi tahun 900-an dia sudah ngomong bahwa kita itu hebat di maritim tahun 900 begitu mungkin saja baik terima kasih menarik Pak ya klasifikasi tanah ini mirip dengan mikrotunasi kita yang dikampanyekan S&I kita punya S&I sendiri mungkin tapi kayaknya ini disini juga ada Pak Sungkono yang sudah pernah ngukur candi di apa namanya Surowono kayaknya dulu memang kita pernah dari timnya itu bahwa memang frekuensinya itu berbeda Pak jadi memang bukan karena gempa tapi untuk yang di sana yang tadi kayaknya belum diukur beberapa candi tapi ada yang pernah diukur itu memang frekuensinya berbeda dengan frekuensi tanah dari orang dulu sudah membuat mendesain bangunan itu arti gempa ini Pak Sungkono Pak Sungkono mungkin tadi menyampaikan kayaknya sudah mengukur di candi Surowono dulu ada ini ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat yang ini dari Pak Murgito ini Pak terima ini itu yang Pak Ramio adakah pertanyaan dari saya peradaban maritim yang sangat banyak tersebut pada masa lalu tentunya ditulis dengan dokumentasi dalam bentuk bahasa dan fragment yang mungkin sangat tidak biasa kalau tidak bisa diwemuli regenerasi sekarang bagaimana caranya hal itu bisa digitalisasi sehingga bisa dipahami untuk kenali sekarang saya yang ditulis beberapa kontok kan sekarang literasi dari Arab Bundul diberimakan kepada saya Selamat ini ini mungkin kan ini dari Pak Pak Ramio ketanggapan Pak dari Pak Murgito oh iya ya ini memang masalah karena memang transliterasi itu mahal saya surat ini itu dari tulisan Jawa saja sampai menjadi tulisan apa latin kemudian diterjemahkan kekuasa Indonesia dan didigitalkan itu juga itu bertahun-tahun dan mahal oleh karena itu memang kita perlu dan kalau biasanya kalau pemerintah ini kalau tidak ada impact manfaat langsung itu susah itu didukung ya nah untuk itulah ini yang memang harus kita coba strateginya karena mahal itu dah tadi waktu dulu pernah kami sampaikan juga jadi ketika kita membangun misalnya dititipkan di beberapa kegiatan-kegiatan ekonomi seperti pariwisata ketika kita membangun pariwisata sekalian membangun ditrasi nah yang permasalahnya memang betul bahwa kalau alih aksara ini yang kita makin lama makin berkurang saya berpikir memang ini yang harus tantangan kita untuk bisa meyakinkan kepada pemerintah bahwa ini ada manfaatnya gitu ya untuk pariwisata untuk ekonomi kreatif gitu sehingga google pun sekarang itu menghabiskan investasi banyak untuk belajar bahasa nah ini ada positifnya mungkin kita juga yang kedua melakukan kerjasama saya saya banyak mendengar seperti british council itu punya 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 kegiatan-kegiatan yang mendukung tentang alih aksara transliterasi dan mungkin tidak hanya british council tapi mungkin juga kita bisa apa namanya mengajak tetapi sekali lagi ini memang butuh strategi Pak Amin makanya kalau ada pusat biasanya kalau pemerintah itu kalau perguruan tinggi atau masyarakat yang bilang itu senang harus ditangkepi tapi kalau dari kementerian ini kan ini kan mau minta anggaran gitu loh jadi jadi ini kita memang butuh strategi dan betul betul kita itu yang jadi tapi saya kok yakin Mesir aja yang guruhnya begitu sekarang masih ada yang bisa meneruskan masa kita enggak gitu ya artinya memang ini butuh effort butuh effort ya jadi kalau dan itu mau enggak mau memang harus harus ini harus ada yang apa ya ada yang semacam showcase lah kita mungkin enggak 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 bisa langsung besar ya tapi maksud iya sih ini saja misalnya urus apa tentang terkait dengan pengetahuan-pengetahuan Sriwijaya sajalah maksud iya Sriwijaya dari kita tapi yang pusat Sriwijaya dari Singapur Singapur itu punya namanya Sriwijaya NL Anda Center karena dulu ketika Sriwijaya ini menjadi pusat pendidikan itu sampai membantu India istilahnya ada kampus kembar Universitas Nalanda namanya dibantu balaputra dewa disitu masih ada sampai sekarang katanya ini Mas Haidar yang mungkin paham karena Pak Hasan Mirayuda pernah ke sana dan ditunjukkan bahwa ini loh bantuan Sriwijaya untuk Universitas Nalanda kita bisa membantu negara lain terkait pendidikan luar biasa nah permasalahannya sekarang orang semua dulu belajar ke Sriwijaya kurikulumnya apa yang dijual oleh kedatuan Sriwijaya itu sampai sekarang juga hilang inilah yang mungkin juga perlu ini kita mulai kalau misalnya ada catatan-catatan ternyata tidak di huruf kita tapi di Icing di huruf Cina nggak apa-apa kita mulai boleh kerjasama mungkin yang bisa kita kerjasama Cina yang bekas-bekas pernah datang ke kita Inggris Belanda gitu ya atau yang lain kemudian di samping itu memang yang sekarang masih bisa kita pahami yang kita masih punya itu nah ini yang harus kita prioritaskan tetapi sekali lagi memang ini kalau bisa kita memberikan semacam kayak apa ya showcase kepada pemerintah bahwa pekerjaan-pekerjaan ini hanya cost center tapi pada suatu saatnya nanti ini adalah basis-basis inovasi untuk benefit-benefit atau manfaat-manfaat yang lain terutama ekonomi kreatif yang sekarang menjadi ujung tombak dan pariwisata termasuk ekonomi berbasis digital yang sekarang lagi dijadikan mungkin 5-10 tahun mumpung pemerintah mau itu ayo kita 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 mulai dari yang mana dulu kalau Sriwijaya Nalanda center sudah di Singapura jangan sampai nanti Majapahit itu juga centernya di China di Thailand nah ayo kita mulai dulu dari yang kecil terus kemudian kita jadikan showcase bahwa ini bukan hanya menyelamatkan literasi atau membangkitkan literasi tapi juga ada manfaat-manfaat lain mudah-mudahan dari situ effort-effort yang luar biasa yang harusnya akan yang lebih besar itu bisa didukung dan dipiloritaskan terutama jurusan-jurusan yang ini Pak Amin sepotongnya jurusan bahasa ini sekarang banyak dipelajari oleh IT teman-teman komunitas IT termasuk Google Apple Windows karena ini bayangkan saja sekarang di Google saja kita bertanya hanya pakai keyword bahasa Madura itu bisa dipahami oleh Google nah ini padahal itu mesin tapi kenapa bahasa itu menjadi sesuatu yang menurut saya aset nantinya dan itu juga mulai dilakukan aksara-aksara yang mereka mulai merepositori aksara-aksara yang menurut mereka ini punya dampak ekonomi dan profit ke depan nah untuk itulah sekali lagi bahwa ini memang bukan hal yang mudah dan murah ya tetapi kita perlu mendemonstrasikan ini misalnya udahlah gak apa-apa Majapahit ini yang yang mumpung belum di orang gitu ya senternya jangan-jangan nanti di Belanda mumpung belum ada kita bikin senter Majapahit senter di kita ini jangan sampai kejadian seperti Sriwijaya senter yang sekarang sudah ada di Singapura ada senter Melayu senter juga ada di Malaysia seperti itu jadi intinya memang mahal tapi ini bisa dilakukan yaitu dengan memblended menitipkan dengan kegiatan-kegiatan yang sekarang ini menjadi kegiatan-kegiatan prioritas ekonomi supaya mereka sharing juga bahwa tanpa itu kita juga akan stuck inovasi Pak kalau Bapak lihat Cina itu kenapa sampai memprotek betul giyok herbal dan teh itu karena mereka kemudian menganggap ini sudah dimulai dari sokes-sokes bahwa tiga hal ini itu membangkitkan nilai ekonomi padahal itu dari budaya sehingga geok senter tidak lari keluar Cina teh senter tidak lari keluar Cina dan herbal senter tidak lari keluar Cina saya kira itu mudah-mudahan bisa menjawab kalau enggak kita nanti ngopi darat terima kasih ini dari Bapak ini ada sama atau ini ada yang masih Rai Zen Pak Pak Musa Pak Musa Pak Musa Terima kasih atas yang menarik ketiga materi saya pengen burun lembuk bahwa pui sangat menarik dan sangat diperlukan tetapi kita harus mengetahui kalau terkait dengan model itu kan penggunaannya untuk fenomena mengetahui polanya kemudian dimodelkan secara matematis atau model dan bentuk matematikannya itu bisa ditemukan tentu sudah itu sudah cukup dan digunakan untuk mengestimasi ke depan ketika digunakan untuk mengestimasi ke depan itulah sebenarnya manfaat kita belajar peristiwa yang lalu untuk manfaat yang akan datang dan itu di Al-Quran ada berkata 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 Allah dan lihatlah dirimu makot sesuatu yang telah lirut manfaat untuk yang akan datang saya mimpi bahwa ketika kita mempelajari susah sejarah ke belakang ini segera ditemukan kalau sudah ditemukan polanya kita untuk mengharap bagaimana ke depan itu nanti seperti apa gitu jangan jangan sampai kita itu hanya terkesima ke belakang terus lupa tujuannya apa padahal saya yakin bahwa manusia Indonesia mengetahui bahwa kita semua itu apa itu orang yang istimewa leluhur kita itu bangsa yang berhadap yang pernah maju pernah membuat sesuatu yang sangat sangat memberikan bukti bahwa itu ilmiah banget contohnya berdirinya merobudur itu gak mungkin kalau gak ada ilmu astritek ilmu struktur yang sangat kuat itu gak mungkin bisa berdiri candi sekopo itu itu salah satu contohnya nah ketika kita sudah mempelajari susah payah ini mari kita segera carikan buatkan menemukan diantara kita di pui itu ada menentukan polanya gitu dan saya yakin bahwa semua orang ya tadi saya katakan mengetahui bahwa itu bangsa yang luhur bangsa yang petar yang beradab dengan bukti bahasa itu halus semakin halus bahasa semakin tinggi ilmunya ya jadi saya sekali lagi saya mimpi bahwa ada dalam pui itu nanti ada bagian-bagian tertentu yang apa ini mempelajari pola modelnya itu seperti apa sebenarnya seperti kalau kita model sinusoidal kita tahu ketika ke atas ketika bawah ketika ke atas ke bawah itu jelas tahu sehingga untuk mengestimasi ke depan kalau kita sekarang lagi turun atau lagi naik seperti apa penyebabnya apa segera kita bangkitkan saya kira itu Pak yang saya hormati jadi monggo kita jangan terkesima melihat ke belakang terus sehingga tujuannya lupa tujuannya itu untuk bahwa kita ini bangsa yang besar kita harus mengembalikan bangsa besar itu maksud saya itu baik terima kasih jangan maaf kalau ini terima kasih ada tanggapan Pak Pak Afandi tadi satu lagi yang bertanya tadi yang menjadi monggo Pak Afandi terima kasih Bapak semuanya menarik diskusi pada pagi ini Alhamdulillah mungkin ada inisiatif dari gagasan Pak Amin dan kawan-kawan saya kira Pui ini kayaknya akan menjadi pekerjaan bersama oke kalau ada di ITS mungkin sangat terlalu berat harus dilakukan di ITS karena sumber-sumbernya bahkan mungkin banyak di luar di ITS kalau kita lihat bolehlah ITS kita berperan mulai tapi paling tidak kita mulai mengidentifikasi sumber-sumber yang ada untuk membangun knowledge bersama dan kita kelola bersama Pak Amin bisa menata untuk karena network yang cukup bagus dari Pak Amin ini bisa ditata dan memanfaatkan asosiasi-asosiasi atau teman-teman yang punya peran di beberapa perkumpulan sehingga kita bisa menata seluruh Indonesia itu kayak apa kita punya data bis yang cukup cukup bagus misalnya untuk mulai mengumpulkan apa namanya peta-peta informasi masa lalu yang ada dan tadi ada bagian juga teman-teman depan-teman yang olah informasi untuk membuat model dan memberikan result pada teknologi ke depan sehingga kita bisa memberi apa namanya belajar dari masa lalu saya kira knowledge management itu yang ini saya sampaikan dan ini merupakan pekerjaan bersama sehingga networking antar perguruan tinggi antar instansi saya kira yang ada di sini banyak juga yang dari instansi juga antar praktisi sehingga kita harus terbuka demikian terima kasih terima kasih Pak di beberapa chat ada beberapa yang berisi masukan dan ada beberapa yang ini pertanyaan yang ini Pak yang menarik Pak Odi ini ada Pak sudah menyampaikan ini dia menyampaikan beberapa rujukan nasiah kuno di merapimer babu itu diberikan di larang gunung yang dia jaraknya dengan laut itu sangat kuas namun dinaskah yang tersebut sama dining angleyar yang anak mitra onto ini pembahasannya tentang bahari ini tadi juga nyambung dari Pak Dero tadi bahwa memang tidak bisa lupa antara bahari ataupun jarak di laut kemudian untuk yang Pak ini menyampaikan bahwa banyak sisah yang selam ini menjadi kerajaan usantara semakin kurang diminati sedangkan banyak penelitir luar justru ini mengangkatnya seperti pisah panji dan lain-lain terkait masalah kluster ini memang ini masukkan tentang kiranya di dalam kluster PU ini kiranya apa namanya langsung mengangkat masalah pahit nologi atau di luar bagaimana jadi di Mesir itu ada Egyptologi dan itu ternyata menjadi disiplin ilmu ada di beberapa negara di Inggris ada jadi menjadi salah satu mata bukan mata kuliah tapi jurusan yang ada di Manchester kemudian salah satu yang kita pikirkan pada ini adalah membuat semacam itu tadi ini kayaknya baik kalau kita bisa membuat semacam Egyptologi yang kita sebut dengan Majapaitologi memang baru dengaran mungkin agak aneh tapi intinya dia adalah mempelajari tentang sejarah bahasa literatur agama arsitektur seni dan teknologi pra Majapait maupun Majapait maupun setelahnya jadi ini yang pernah saya usulkan pui ini harapannya adalah mengumpulkan itu semua tadi harapannya mungkin bukan kita yang akan mewujudkan terkait dengan kebesaran Majapait statusnya masih pengepul masih pengepul jadi mengumpulkan yang di seluruh Indonesia terus dijadikan satu terus kita milih kluster khusus di ITS apa kira-kira begitu tapi waktunya jam lebih baik mohon maaf karena ini terkait waktu pada ibu kiranya terkaitnya sudah hampir sudah semuanya dari masing-masing ada pemberikan masukan memang kita memang saling berkolaborasi dan tadi yang menarik saya sudah menyampaikan tentang masalah management ini menjadi penting karena selama ini kita banyak literasi yang berserak ternyata memang jadi satu pengetahuan yang itu terdapatkan dengan baik kemudian terakhir ini dari masing-masing menyampaikan kiranya closing statement yang pertama dari Pak Ramiu ini Pak saya ya ini closing hanya hari ini besok masih ada tapi kalau saya mungkin bukan closing statement tapi saya mendukung adanya sebuah gagasan UI terutama apapun formatnya nanti tapi saya juga mendukung kalau misalnya fokus kepada misalnya terkait dengan Majapahit karena jangan sampai kejadian Sriwijaya yang sudah senternya tidak di kita senternya malah sudah ada di Singapura dan itu mereka bekerjasama dengan India nah itu jadi mari kita mulai dari dari sebuah usulan yang yang kecil yang fokus katakan Majapahit dan setuju juga bahwa kita tidak dalam rangka hanya menyilau masa depan masa belakang sejarah tapi kita menjadikan sejarah itu cermin-cermin untuk menyilau masa depan kita sebetulnya semakin banyak cermin semakin banyak pengetahuan kita akan lebih enak untuk melangkah memilih arah pengembangan peradaban Indonesia di masa depan jadi harus tujuannya adalah masa depan dan mohon mohon untuk selalu melibatkan generasi-generasi muda ya karena mereka lah yang nantinya akan menjadi penerus itu dari saya terima kasih mudah-mudahan ini bukan yang hanya satu-satunya pertemuan bisa nanti menjadi membangun sesi-sesi selanjutnya ya Pak terima kasih ini sudah ada yang menyampaikan di ini Pak di chat ini harus ada sesi-sesi kedua Pak Amin saya baca itu makanya saya akan kontek siap-siap berikutnya Pak terima kasih kami mendukung apa yang menjadi gagasan Pak Amin ditambah dengan Pak Tukram yang memang perlu segera kita merealisasi jangan sampai pusat seperti Sriwijaya dan Alantai itu di Singapura tapi itu informasi terakhir dari dosen saya sudah bubar Pak mudah-mudahan ya sudah bubar sudah bubar kemudian ganti nah untuk itu sebetulnya begini Pak kami sampaikan ke Pak Amin Widodo jadi di dalam artiluh itu banyak data tetapi yang scientific ilmu keras ini yang harus diterjemahkan ini makanya kami sangat mendukung sekali gagasan Pak Amin untuk pusat teknologi itu jadi pusat unggulan teknologi jadi dibuat dari teknologinya kalau data-data tentang sastra kemudian arkeologi itu memang sudah agak banyak kemudian yang kurang itu menjelaskan secara scientific teknologi jadi misalnya data tentang prasasti kamalagian itu jelas ada bendungan tetapi teknik bendungannya bagaimana ini yang kami tidak bisa menjelaskan nah ini peran dari ITS kemudian juga yang ini yang sering disebut di dalam berita kina itu pelabuhan tuban nah itu dulu pelabuhan yang terkenal itu dimana apa yang pusat sekarang ini yang yang harus bicara dari pusat keunggulan teknologi tadi disamping dari ide Pak Turam tadi bisa memberikan ekonomi kreatif maupun gagasan-gagasan di masa depan nah kebetulan kami kemarin ada diskusi bahwa sudah ada investasi untuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis cagar budaya itu nanti seperti pengembangan batik kemudian pengembangan kuliner yang ada dinaskan nasa kuno kemudian ada pengembangan tentang teknologi seperti yang akan di buat diheritakan itu jalur rempah-rempah itu nanti rempah-rempah dan seterusnya nah ini kami hanya berharap dengan sangat segera ITS meluncurkan ini dan kemudian kita bisa mendukung dari data-data Pak Amin dan sama seperti Pak Tukram tadi melibatkan kaum milenial yang nanti bisa didigitalkan didigitalkan itu artinya memang kita kalau kalau mencari misalnya Majapahit itu langsung keluar Majapahit itu apa saja dalam itu kira-kira memang mahal dibutuhkan terima kasih percayanya kami kembalikan ke Masjiduan Pandi semangat ya Pak semangat ya Pak semangatnya semangatnya juga semangat dari Pak Amin baik terima kasih mungkin saya perkenalan Pak Blasius itu anaknya kuliah di keluarga Masjid jadi kita baru saja jadi kita dengarkan semua dan ini jelas tidak mungkin dilakukan oleh orang per orang tapi ini sekelompok satu kelompok yang kerja bersama makanya tadi kita mengharapkan sudah berusaha membuat grup buat segala macam untuk kita bisa mendiskusikan ini secara bersama-sama sehingga bisa segera terwujud dan kita untuk membuat kuih itu salah satunya nanti adalah membuat portfolio kita mengharapkan mungkin dari Bapak-Bapak yang pernah melakukan penelitian terkait dengan ini dan sudah ada papernya bisa kalau berkenan kirim ke kita sehingga itu nanti kita masukkan sebagai bagian dari yang sudah kita lakukan sebagai portfolio pengasuhan Tui dan kita juga sangat butuh tadi yang dari Pak Haidar yang dari keluar tadi yang terkait dengan astronomi itu sangat butuh mungkin dari kita dengan salah butuh dengan Juhan ini yang milenial semuanya begitu Pak terima kasih baik Bapak dan Ibu semuanya karena terkait waktu Bapak dan Ibu kiranya nanti kita pasti akan sambung di waktu berikutnya jadi mohon nanti Bapak dan Ibu yang ada di ruang ini berkenan untuk mengisi daftar hadir kiranya nanti kita bisa kontak lagi dan untuk materi sudah ada di upload di link yang ada di dan untuk acara kita ini sudah di carihan juga dan di record nanti akan juga di bagi kiranya Bapak Ibu nanti bisa menangani lagi juga kami sampaikan terima kasih yang luar biasa ini juga mendukung Bapak hati saya ini di RPM ini apa namanya dari tadi Mbak larut biasa mengikmat ya mudah-mudahan dengan dukungan dari langsung dari Pak ini bisa berikut untuk itu karena terkait waktu terima kasih atas tentu dari Bapak dan Ibu cuma disini terima kasih banyak ini dari tadi kiranya hampir lebih dari 50 tadi ada yang mau dan kiranya sudah menulis menulis apa yang ada di ini dan nanti akan bertemu lagi nanti di lain kesempatan dan akhir kata korang mampir dari mohon maaf atas segala gelap dari saya dan terima kasih sekali lagi dari Bapak ini semua kita akhiri sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat yang Bapak dan Ibu semuanya salam sihat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih tukram 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 tidak ada foto tidak ada foto foto-foto dulu oh iya Bapak maaf terima kasih semuanya jangan lupa sebelum keluar Bapak dan Ibu maaf tadi saya kelewat foto-foto sesi foto bersama nanti kita bisa tamatkan mohon kiranya Mbak-Mbak disini atau Mas Mas Dhin bisa membantu kami tidak Pak ya siap Mas Dhin terima kasih untuk di yang pertama dulu ya ya masih kami tunggu kiranya satu menit Bapak mau yang berkenan untuk bisa foto pertama belum kelihatan wajan masih kami tunggu Bapak di halaman pertama sudah nih belum sudah eh belum ayo langsung oke 3 2 1 baik untuk halaman yang berikutnya 3 2 1 terima kasih terima kasih semuanya Mbak dan Ibu semuanya ya Pak Ijimlef Mbak Amin terima kasih Pak Rumi Pak Pak Tukun Mbak Tukun Pak Tukun Pak Prasius Mbak Tukun Amin Terima kasih semuanya Terima kasih Mbak Tukun Mbak Tukun Buku-buku ini Pak Drukul Selamat Pak Amin Hei Pak Indra Siap Keren-keren Keren-keren Mohon pamit Amit yuk Salam sehat Salam sehat Izin Pak Amin Sangat berhubungan Belum berhubungan Dengan Teknologinya Teknologinya terlalu jauh Amin apa langsung end meeting Atau bagaimana Boleh Langsung ya Pak Amin Mas Juran See end meeting ya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum